Ledakan. Perang habis-habisan terus mencapai klimaksnya, dan seluruh istana dewa perang telah mengalami kekacauan. Raungan binatang iblis, tangisan pertempuran yang mengguncang bumi, dan serangkaian pertempuran sengit antar domen dapat digambarkan sebagai sesuatu yang mengguncang bumi dan menghancurkan bumi. Pemimpin Sekte Bela Diri Dongfang Hengzi, pemimpin Sekte Han Yun Suyuan, pemimpin Lembah Roh Fenix, dan penatua kedua Zudai, keempat pakar alam Raja Suci Agung ini masing-masing memiliki kekuatannya masing-masing. Menghadapi para tetua Great Saint King Rilem dari Istana Dewa Perang, mereka juga menunjukkan kemampuan mereka yang kuat. Namun, yang paling mengejutkan adalah pertarungan antara Chu Hen dan Duan Chang. Salah satunya adalah murid dari Sekte Bela Diri. Yang lainnya adalah penguasa Istana Dewa Perang. Belum lama ini, yang pertama masih bukan siapa-siapa, tetapi hanya dalam beberapa bulan, dia telah menyebabkan keributan dalam Perang Suci dan menjungkir balikan seluruh Istana Dewa Pertempuran. Dia mematahkan pola yang telah dipertahankan di Midland selama ribuan tahun. Dia telah mengguncang posisi Istana Dewa Perang sebagai penguasa suatu wilayah. Dentang. Hujan ringan memercik, dan badai itu seperti air pasang. Bersamaan dengan guntur yang memekakan telinga, sosok yang dikelilingi pola kimerah dan sosok yang dikelilingi busur petir ungu keduanya terhempas kembali oleh badai dahsyat. Keduanya mendarat di sisi timur dan barat Istana Utama. Energi yuan sejati yang kuat di tubuh mereka menumpuk seperti gelombang api besar, menyebabkan ruang di sekitarnya menjadi gelisah. Kamu harus mengalahkanku secepatnya. Kalau tidak, orang-orang yang kamu bawa ke sini semuanya akan mati di sini. Duan Chang memiliki cibiran mengejek di wajahnya, dan dia memiliki ekspresi lucu di wajahnya. Huff, Chu Han mendengus, kamu terlalu banyak berpikir. Siapa yang tahu pihak mana yang akan dihancurkan lebih dulu? Aku tidak peduli pihak mana yang akan dihancurkan lebih dulu. Tapi aku yakin yang akan mati lebih dulu adalah kamu. Berdengung. Begitu dia selesai berbicara, Duan Chang bangkit seperti naga, dan aura pembunuh yang kuat dan menakutkan menyapu langit. Dia menyatukan kedua telapak tangannya, dan seberkas cahaya merah pekat keluar dari lengannya dan menembus sungai surgawi. Dunia langsung kehilangan warnanya, dan langit di atas pusat kota besar segera dipenuhi dengan aura pembunuh yang sangat dingin dan kuat. Aura pembunuh yang sangat kuat. Ekspresi orang-orang dari kekuatan besar di luar kota berubah. Tuan Istana Duan Chang menjadi serius. Aura destruktif yang tak ada habisnya menekan Chu Han. Ditemani oleh kekuatan mengerikan yang terus menguat, berkas cahaya merah yang menembus langit tiba-tiba mengembun menjadi pedang raksasa yang bisa membelah langit. Kemarahan surga sabertiran. Duan Chang berteriak keras. Lengannya sepertinya menahan kekuatan petir saat dia mengayunkannya ke bawah. Dalam sekejap, cahaya pedang merah yang mendominasi tiada taraf membelah awan di langit dan menebas ke arah Chu Han dengan kekuatan penghancur. Badai yang dahsyat dan dahsyat menerjang ke segala arah. Menghadapi niat membunuh yang kuat dari Duan Chang, mata Chu Han sudah memancarkan cahaya yang dalam dan gelap. Hua! Dengan Chu Han sebagai pusatnya, sinar cahaya menyilaukan berkembang di kehampaan. Wow! Tampaknya ada dewa kuno yang bernyanyi dengan suara rendah antara langit dan bumi. Dalam sekejap, bayangan dua patung batu besar yang berkedip dengan puluhan ribu rune kuno misterius tiba-tiba muncul di bawah langit. Apa itu? Setiap orang yang menyaksikan adegan ini tercengang. Telapak tangan penciptaan, Chu Han menggonggong dengan dingin. Gemuruh! Ribuan suara gemuruh bergema. Di bawah banyak tatapan kaget, dua hantu batu raksasa seperti dewa mengulurkan tangan besar mereka dari kiri dan kanan, menamparkan ke arah cahaya pedang menakutkan yang menebas ke arah mereka dalam serangan gabungan. Badai dengan cepat berkumpul di lengan patung batu, memadat menjadi pusaran yang berputar dengan cepat di atas aula utama. Bang! Detik berikutnya, langit berguncang hebat. Dua telapak tangan besar yang menutupi langit, satu di kiri dan satu lagi di kanan, menjepit cahaya pedang yang memancarkan kekuatan penghancur tak berujung. Saat kedua telapak tangan besar menangkap cahaya pedang raksasa, ruang di sekitarnya segera runtuh. Ledakan! Gemuruh! Gelombang kejut yang dahsyat segera menerobos langit seperti ledakan di langit. Energi palem yang mampu menghancurkan gunung dan sungai bertabrakan dengan energi pedang yang mampu membelah langit dan membelah bumi. Dua kekuatan yang sangat merusak dan menakutkan tersebut langsung memicu gempa susulan yang memenuhi langit dan bumi. Cincin cahaya yang kuat muncul di udara di antara mereka berdua. Bersama dengan cahaya skysavering blade yang hancur, kedua hantu itu juga meledak inci demi inci. Bang! Saat ruangan itu runtuh dengan cepat, aula utama istana perang di tengah alun-alun di bawahnya juga runtuh dengan suara keras. Pilar-pilar istana yang megah jatuh ke tanah satu demi satu, dan dinding batas serta ubin yang megah juga runtuh. Gempa susulan yang melanda segala arah seperti badai yang meletus dari dalam. Istana mewah dan megah itu hancur dalam sekejap, berubah menjadi reruntuhan dalam sekejap mata. Dia benar-benar menangkapnya. Berapa banyak seni bela diri kaisar agung keberuntungan yang dia kuasai. Melihat kekuatan destruktif yang dihasilkan oleh tabrakan dua kekuatan, banyak orang yang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Harus diketahui bahwa semua bangunan di istana perang diperkuat dengan pembatasan. Hal itu untuk memastikan bahwa bangunan-bangunan di kota tersebut tidak akan rusak jika terjadi kejadian yang tidak terduga. Hal yang sama terjadi pada sekte dan kekuatan lainnya. Namun, pembatasan yang diperkuat di istana perang jelas tidak sebanding dengan pembatasan sekte biasa dan dapat menahan dampak yang cukup besar. Baru saja, naga guntur yang diubah cuhen dari petir ungu hanya membuat lubang di sisi istana. Namun kini, seluruh istana langsung hancur. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya kekuatan yang muncul dari keduanya tadi. Debu memenuhi langit, dan kerikil beterbangan kemana-mana. Penghancuran instan bangunan paling mewah di istana perang sudah cukup untuk mengumumkan keruntuhan total cuhen dan duancang. Aula utama pusat telah meledak, dan seluruh alun-alun kota utama menjadi datar dan luas. Pekikan. Pada saat ini, kicauan burung yang pelan dan dalam terdengar dari sebelah barat reruntuhan aula utama. Jantung semua orang melonjak. Melihat dari jauh, mereka melihat di sisi barat alun-alun, terdapat empat menara kuno yang tingginya lebih dari seratus kaki. Di tengah empat menara ada burung vermilion suci dengan sepasang sayap yang mempesona dan berwarna-warni. Ia tergeletak lemah di sana, dan empat rantai besar tertanam jauh di punggungnya, yang terhubung ke empat menara. Gumpalan pola cahaya berayun ke atas dan ke bawah rantai besi, dan rune yang rumit dan rumit memancarkan aura yang aneh. Melihat aura burung pipit api surgawi bersayap suci ditekan sepenuhnya, ekspresi long suan-suang, ye yao, kiyu singyi, dan lainnya, yang bertarung di tengah kerumunan, berubah. Ekspresi cuhen juga menjadi gelap, dan pedang kaisar tanpa bentuk di tangannya menjadi lebih dingin. Apakah kamu ingin menyelamatkan makhluk jahat ini? Duan Chang tertawa mengejek. Cuhen berteriak dengan dingin, lepaskan dia. Hahaha, naif, Duan Chang tiba-tiba mengepalkan tangannya, dan kelima jarinya terulur ke bawah. Seiring dengan ritme spasial yang kuat, empat menara kuno di bawahnya segera mengeluarkan fluktuasi rune yang aneh. Dengeng dengungan Seperti sungai kering dan pecah-pecah yang dipenuhi magma gelap, rune kuno yang misterius dan gelap segera menyebar ke seluruh menara. Pekikan Burung pipit api surgawi bersayap suci tampak sangat gelisah. Ia berjuang untuk bangkit dan mengepakkan sayapnya seperti binatang buas yang gelisah. Seiring dengan ruang yang terus bergetar, pola aneh yang tak terhitung jumlahnya bergoyang dari menara yang terjalin, menghubungkan dari kepala hingga ekor. Mereka dengan cepat berkumpul di platform di bawah burung pipit api surgawi bersayap suci untuk membentuk formasi rune yang rumit. Suara mendesing. Kemudian, berkas cahaya warna-warni yang tak berujung melesat ke langit, dan keempat menara itu meledak dengan cahaya yang menyelaukan seperti dewa. Di bawah tatapan kaget semua orang, keempat menara secara bersamaan menembakkan aliran energi ke arah pusat. Dengeng dengungan Turbulensi energi yang hebat menyebabkan hati setiap orang bergetar. Kempat sinar energi langsung berkumpul di atas persegi membentuk bola energi besar dengan diameter lebih dari 100 meter. Sementara itu, burung pipit api surgawi bersayap suci terus mengepakkan sayapnya, dan nyala api berwarna-warni muncul di sekujur tubuhnya. Sepertinya sedang dibakar oleh api neraka, dan itu sangat menyakitkan. Energi iblis makhluk jahat ini sangat kuat. Menggunakan jiwa iblisnya sebagai pengorbanan adalah hal yang sempurna. Duan Chang tersenyum main-main. Kalau begitu, aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan formasi sembilan pembunuhan. Hahaha Bersamaan dengan tawa Duan Chang yang tak terkendali, formasi rune yang menjebak burung pipit api surgawi bersayap suci mulai berputar dengan cepat. Dalam sekejap, tubuh energi besar yang berkumpul di langit bergetar hebat, dan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang menyerupai naga dan ular berkembang dan meletus dari dalam. Setelah itu, sinar cahaya yang ditembakkan berubah menjadi pedang ular naga yang sangat tajam yang menyerang orang-orang dari sekte bela diri. Desis-desis-desis. Niat membunuh memenuhi langit, dan darah menari-nari di udara. Siapapun yang terkena pedang ular naga akan terpisah tulang dan darahnya, dan mereka langsung terbunuh. 1492 Sembilan Pembunuhan Arrai Gemuruh Badai berkumpul dan langit kehilangan warnanya. Badan energi besar yang berkumpul di atas empat menara kuno itu seperti monster haus darah yang menempati langit di atas Istana Dewa Perang. Sinar cahaya seperti ular naga yang tak terhitung jumlahnya berenang di antara langit dan bumi, seperti jaring besar yang menyelimuti bagian dalam kota Istana Dewa Perang. Bersamaan dengan serangkaian jeritan panik, sinar cahaya tajam seperti ular naga menembus langit dan menembus tubuh orang-orang sekte marsial leluhur. Ah! Darah berceceran dan aura kehancuran yang tak ada habisnya menutupi langit. Mengaum. Seekor binatang kulit penyu besar yang tingginya ratusan kaki meraum dengan marah. Itu langsung membubung ke langit dan meledak dengan aura iblis yang ganas dalam upaya untuk merobek jaring cahaya yang besar itu. Namun, pada saat berikutnya, hampir seratus sinar cahaya seperti ular naga turun dari segala arah, menyapu kekuatan penetrasi super yang tak tertahankan dan mengenai tubuh binatang kulit penyu itu. Ia hanya berhasil menahan selusin sinar cahaya pertama. Kemudian, sinar cahaya seperti ular naga menembus armor berat pihak lain dan menembus tubuh besarnya. Merayu. Ia meratap dan darah menghujani. Bang, binatang kulit penyu itu jatuh dengan keras ke tanah. Tubuhnya dimutilasi dengan parah dan dipenuhi luka yang tak terhitung jumlahnya. Sinar cahaya yang sangat merusak menelusuri hingga ke bawah. Itu seperti hukuman ilahi dari sembilan surga. Boom, dengan ledakan keras, binatang raksasa itu langsung hancur berkeping-keping. Mendesis. Terkejut. Takut. Itu memenuhi wajah banyak orang di dalam dan di luar Istana Dewa Perang. Apakah ini, sembilan pembunuhan arrai, yang dirumorkan? Sembilan pembunuhan, sembilan kematian. Marsial Song, orang-orang ini sudah tamat. Istana Dewa Perang benar-benar kejam. Mereka tidak bermaksud memberi mereka kesempatan untuk hidup. Transformasi sembilan surga, angin dan awan melonjak. Sinar cahaya seperti ular naga yang menghubungkan langit dan bumi bagaikan jaring surgawi yang menutup langit. Kekuatan destruktif yang turun seperti hukuman kehancuran surgawi yang berkumpul di langit. Kota utama langsung berada dalam kekacauan. Hahaha. Ketua Istana Dewa Perang, Duan Chang, tertawa terbahak-bahak. Di matanya, semua orang seperti anak domba yang akan disembeli, dan mereka putus asa dan cemas. Dia memandang Cu Hen dengan mengejek. Dikatakan bahwa begitu kamu memasuki formasi sembilan pembunuhan, kamu akan memiliki peluang kecil untuk bertahan hidup. Namun, hari ini berbeda. Dengan jiwa iblis binatang ini sebagai formasi pengorbanan, formasi besar sembilan pembunuhanku akan terus beroperasi tanpa henti. Aku-aku akan memanggil kalian semua, sembilan kematian tanpa bertahan hidup. Hahaha. Duan Chang tersenyum bangga. Inilah yang dia harapkan untuk dilihat. Jika dia ingin mendapatkan kembali posisinya sebagai penguasa Istana Dewa Perang, dia pasti akan merendam darah ratusan ribu orang ini. Mata Cu Hen berkilat dingin saat dia melihat cahaya naga ular yang mempesona dan burung pipit api surgawi bersayap suci, yang menderita tak tertahankan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menyeret untayan petir ke dalam kehampaan dan bergegas menuju empat menara kuno dengan kecepatan kilat. Jika dia ingin mengendalikan situasi saat ini, dia harus menghancurkan formasi ini secepat mungkin. Kalau tidak, tidak ada orang di belakangnya dan burung pipit api surgawi bersayap suci yang mampu bertahan. Duan Chang segera mengetahui niat Cu Hen. Heh, kamu ingin menghancurkan formasi. Aku akan memberimu cukup waktu. Duan Chang sama sekali tidak berniat menghentikan Cu Hen. Dia mengizinkannya mendekati burung pipit api surgawi bersayap suci. Dia memiliki keyakinan mutlak bahwa tidak ada seorang pun di Midland yang dapat menghancurkan formasi besar sembilan pembunuhan ini. Karena itu sudah jalan buntu. Apa yang ingin dilakukan Duan Chang saat ini bukanlah membunuh, tapi menghancurkan. Merasa. Desir. Pada saat yang sama saat dia dengan cepat mendekati empat menara kuno, tubuh energi kuat yang mengambang di langit seindah bintang tak henti-hentinya meletus dengan pilar cahaya ganas yang melesat ke arah Cu Hen. Cu Hen menunjukkan kecepatan reaksi yang sangat cepat. Dia seperti capung yang menyentuh air, berkedip ke atas dan ke bawah, mengubah posisinya ke kiri dan ke kanan. Satu demi satu, sinar cahaya naga ular menyapu pipi dan bahu Duan Chang. Itu adalah pemandangan yang membuat hati seseorang menegang. Kecepatannya sangat cepat. Aku tidak bisa melihat sosoknya sama sekali. Para penonton di luar Istana Dewa Perang berseru kagum. Kecepatan reaksi Cu Hen sangat cepat sehingga semua orang hanya bisa melihat sedikit bayangan di udara. Tidak peduli seberapa padat serangan formasi besar sembilan pembunuhan, Cu Hen mampu menghindarinya secara efektif. Tapi tidak ada yang bisa menghancurkan formasi besar sembilan pembunuhan. Tidak ada gunanya tidak peduli seberapa cepat dia. Desir-desir-desir. Dalam sekejap mata, Cu Hen mengubah hampir seratus posisi berturut-turut. Seperti ikan mas yang telah melewati gerbang naga, dia langsung sampai di alun-alun tempat burung pipit api surgawi bersayap suci di penjara. Keduanya saling memandang melalui formasi yang melonjak dengan niat membunuh. Cu Hen berkata dengan suara yang dalam, Aku akan menyelamatkanmu sekarang. Dengan itu, Cu Hen melompat dan menyerbu ke arah tubuh energi besar dan keras yang melayang tinggi di langit seperti aliran cahaya. Selama aku menghancurkanmu, aku bisa menghancurkan formasi. Jejak tekat muncul di mata Cu Hen. Hahaha, sebelum dia selesai berbicara, Tawa mengejek Duan Chang terdengar. Maaf, tapi tebakanmu salah. Suara mendesing. Saat dia selesai berbicara, kelima jari Duan Chang menegang di udara. Dalam sekejap, tubuh energi yang mempesona dan indah itu meletus dengan puluhan ribu sinar cahaya yang menyilaukan. Detik berikutnya, pilar cahaya naga ular yang tak terhitung banyaknya berbalik dan menunjuk ke arah Cu Hen. Gemuruh. Kekuatan pilar cahaya yang tak terhitung jumlahnya sebanding dengan hukuman surgawi di surga. Itu menerangi langit, menodai tanah dengan embun beku, dan menyapu kekuatan ilahi yang mengamuk yang mendarat dengan kokoh di tubuh Cu Hen. Bang! Suara berat itu seperti sambaran petir. Tidak peduli seberapa cepat Cu Hen, tidak mungkin dia menghindari serangan yang tidak memiliki celah sama sekali. Di bawah tatapan kaget orang banyak, Cu Hen dengan ganas dihempaskan ke tanah karena dampak mengamuk. Ledakan. Wing-puing meledak dan debu beterbangan ke segala arah. Cu Hen terlempar dengan keras, menyeret jejak di tanah selama puluhan meter sebelum dia bisa berhenti. Cu Hen. Kakak Cu Hen. Semua orang dari sekte bela diri terkejut. Mereka melihat tubuh Cu Hen mengeluarkan uap putih dan tubuhnya penuh luka. Di dalam formasi sembilan pembunuhan, burung pipit api surgawi bersayap suci, yang terjebak oleh empat rantai hitam raksasa, memandang sosok muda di tanah dengan gelisah. Jangan khawatirkan aku, kata burung pipit api surgawi bersayap suci. Cu Hen menoleh untuk melihatnya, tetapi sudut mulutnya sedikit terangkat. Jangan khawatir, aku belum mati. Begitu dia selesai berbicara, ribuan hukuman surgawi destruktif yang mengerikan turun, dan cahaya menyelaukan langsung menyelimuti Cu Hen. Ledakan. Dentang. Satu demi satu, pilar cahaya ular naga itu seperti puluhan ribu petir yang jatuh dari kubah biru surga. Batuan runtuh, bumi runtuh, dan kekuatan yang dapat menghancurkan segalanya datang satu demi satu. Sinar demi sinar aurora menembus tanah. Dalam sekejap mata, area di mana Cu Hen berada telah menjadi titik berkumpulnya badai kematian. Dan sosok Cu Hen juga dilalap. Ekspresi semua orang berubah drastis. Dongfang Hengzi, Su Yuan, Mei Zhang, dan yang lainnya terkejut. He he, ini pertama kalinya aku melihat seseorang menerobos ke dalam formasi sembilan pembunuhan sendirian. Kamu memintanya. Su Han Luan, tetua istana dewa perang, yang berada di hadapan Dongfang Hengzi, mencibir. Sekte bela diri, sekte Han Yun, dan lembah roh Phoenix, yang sudah panik, bingung saat melihat pemandangan ini. Adapun kota kuda, sekte hujan terbang, dan kekuatan lainnya, wajah mereka bahkan lebih pucat. Duan Chang, penguasa istana-istana dewa perang, mencibir dengan bangga. Aku lupa memberitahumu, kamu akan mati jika salah menebak. 1493. Begitu masuk, sembilan pembunuhan, sembilan nyawa. Ini adalah definisi dari, formasi sembilan pembunuhan, istana dewa perang oleh orang-orang dari sekte dan kekuatan utama di Midland. Kekuatan yang dapat menghancurkan segalanya seperti hukuman ilahi, menyelimuti langit di atas pusat kota, sepenuhnya menghalangi mundurnya pihak Marsial Song. Sementara itu, di dekat inti formasi sembilan pembunuhan di sisi barat Alun-Alun, kekuatan penghancur yang terus-menerus seperti guntur terkonsentrasi, menghantam tanah dan menembus segalanya. Wajah banyak orang di dalam dan di luar istana dewa perang dipenuhi dengan keterkejutan. Terutama orang-orang dari sekte dan kekuatan besar yang menyaksikan pertempuran di luar medan perang, mereka semua terkejut. Itu memang formasi sembilan pembunuhan, kekuatannya sangat menakutkan. Kali ini, akan sulit baginya untuk bertahan hidup. Kekuatan mengerikan yang dikumpulkan dibombardir secara liar dan tanpa pandang bulu. Lampu naga dan ular yang tak terhitung jumlahnya telah menyelimuti Cu Hen di dalamnya. Selain itu, pemboman dengan kekerasan masih terus terjadi. Tanah terus meluas dan meledak. Itu diledakkan sampai ke kedalaman tanah. Duan Chang tidak bermaksud memberi Cu Hen kesempatan untuk membalikkan keadaan. Jelas bahwa dia ingin menghancurkan Cu Hen ke tanah, dan dengan kuat mencekiknya dengan kekuatan formasi sembilan pembunuhan. Bajingan, mata Mu Feng memerah. Long Suan Suang, Ye Yao, Kiyu Sing Yi, Huang Fu Qing dan yang lainnya juga terkejut dan marah. Semua orang ingin melintasi area badai dan petir yang dahsyat, tetapi mereka bahkan tidak dapat melintasi area yang dilepaskan oleh Duan Chang. Sementara itu, Dong Fang Heng Xi, Su Yuan dan ahli rilem Great Sein King lainnya juga terjerat erat oleh lawan mereka masing-masing, dan tidak dapat menyanyiakan upaya apapun untuk menyelamatkan Cu Hen. Bagaikan badai yang berkumpul, naga dan ular berenang, mengoyak bumi. Pada saat ini, pihak Marsial Zhong memiliki firasat buruk. Hahaha, Duan Chang tertawa terbahak-bahak, seperti seorang raja yang mengendalikan hidup dan mati semua orang. Ekspresimu saat ini persis seperti yang aku nantikan. Sekelompok masa, bagaimana kamu bisa memasuki istana megaku? Pikiran semua orang bergetar. Namun, saat Duan Chang selesai berbicara, ledakan yang sangat dahsyat dan dahsyat tiba-tiba menumpuk di langit di atas istana Dewa Perang. Dalam sekejap, hati semua orang bergetar, dan tawa Duan Chang tiba-tiba terhenti. Bola energi besar yang berkumpul di atas empat menara kuno sebenarnya meledak tanpa peringatan apapun. Apa? Semua orang tercengang. Bagaikan bintang yang meledak di langit, dampak dahsyatnya menyapu segala arah seperti tsunami. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya terjalin di langit, dan sinar cahaya menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya melintas antara langit dan bumi. Apa yang sedang terjadi? Semua orang di dalam dan di luar istana Dewa Perang bingung. Tak lama kemudian, jaring cemerlang naga ular yang menyelimuti langit di atas istana Dewa Perang runtuh total. Iya, formasinya sudah rusak. Mata Wei Yan dari Istana Kaisar Agung membelalak tak percaya. Bagaimana ini mungkin? Tidak mungkin menghancurkan formasi sembilan pembunuhan, seru seseorang. Selanjutnya, dia bahkan tidak menyentuh satupun inti formasi. Kebingungan. Bingung. Serta rasa tidak percaya yang kuat. Situ hanya dari kota Winfrost, Lin Yinghe dari klan lima elemen, Tang Bufan dari Istana Kaisar Agung, dan orang-orang lain dari kekuatan besar semuanya mengepalkan tangan mereka, mata mereka dipenuhi dengan keseriusan yang besar. Bola energi yang hancur dengan cepat segera menjadi tenang, dan formasi mesin terbang pembunuh yang rumit di bawah tubuh burung api surgawi bersayap suci juga ditarik kembali, dan pola formasi yang sepanas magma bawah tanah juga dengan cepat mundur. Situasi ini. Selain penghentian formasi, tidak ada kemungkinan lain sama sekali. Itu. Tiba-tiba, mata semua orang bergetar. Mata banyak orang tertuju pada sisi salah satu menara, hanya untuk melihat monster aneh tergeletak di atas menara. Apa itu? Dilihat dari jauh, monster itu tingginya hanya belasan meter. Ia memiliki cakar yang tajam seperti duri, namun tubuhnya seperti batang pohon yang layu, dan sepasang matanya bersinar dengan cahaya kemasan. Itu sangat aneh. Seluruh tubuhnya berkilauan dengan jimat yang cemerlang. Pada saat ini, ia membuka mulutnya yang hitam seperti jurang, dengan rakus melahap kekuatan jimat di menara. Binatang jimat, mata Duan Chang dingin saat dia mengucapkan kata itu. Mendengar dua kata ini, semua orang yang hadir tercengang. Sebenarnya itu adalah binatang jimat, legendaris yang memakan energi reiki dan kekuatan jimat. Tang Bufan bergumam kaget. Mata situ hanya dari Winfrost City juga dipenuhi dengan keseriusan. Jadi rumor tentang Kaisar S yang diturunkan dalam keluarga adalah benar adanya. Huff, sepertinya yang disebut, formasi sembilan pembunuhan, itu biasa saja. Seringai mengejek memasuki telinga semua orang. Di bawah tatapan kaget semua orang, sesosok tubuh muda perlahan berdiri dari reruntuhan yang telah lama diledakan. Belum mati. Orang-orang dari Istana Dewa Perang terkejut. Di sisi lain, semua orang dari Sekte Bela Diri merasa senang. Di antara puing-puing, tubuh Cu Hen dipenuhi puluhan luka. Wajah tampannya juga rusak di beberapa tempat, dan ada tetesan darah di sudut mulutnya. Namun, auranya masih kuat dan bertenaga. Sepasang matanya yang dalam yang berkedip-kedip dengan cahaya redup dipenuhi dengan rasa jijik. Kamu melakukannya dengan sengaja, teriak Duan Chang dengan suara yang dalam. Cu Hen menyeka darah di sudut mulutnya. Jika saya tidak melakukannya dengan sengaja, bagaimana saya bisa memiliki kesempatan untuk melepaskan talismen bis untuk menghancurkan formasi? Suara mendesing. Semua orang tercengang. Dari awal hingga akhir, Cu Hen tidak berpikir kunci untuk menghancurkan formasi adalah kumpulan energi yang sangat besar di langit. Alasan kenapa dia melakukan langkah besar seperti itu adalah murni untuk menarik perhatian Duan Chang agar dia bisa melepaskan jimat bis ke dalam formasi sembilan pembunuhan. Binatang jimat. Makhluk purba yang telah hidup selama puluhan ribu tahun ini jelas merupakan pencipta alami kekuatan Rune. Meskipun ia tidak akrab dengan struktur formasi sembilan pembunuhan, ia dapat mengandalkan persepsi kuatnya tentang kekuatan Rune untuk temukan inti dari formasi sembilan pembunuhan. Selama itu dipotong, itu akan mampu menghentikan formasi sembilan pembunuhan yang memiliki peluang kecil untuk bertahan hidup. Siapa yang mengira bahwa Cu Hen masih menyembunyikan trik ini? Cu Hen belum pernah mengungkapkan keberadaan talismen bis bahkan selama kompetisi daftar kehormatan. Sembilan Formasi Pembunuhan. Sudut mulut Cu Hen melengkung menjadi senyuman menghina. Kemudian, dia mengangkat lapak tangan dan melambaikannya ke arah burung api surgawi bersayap suci. Persetan dengan formasi sembilan pembunuhanmu. Ledakan. Segera setelah dia selesai berbicara, bade umu yang mengerikan meledak di sekitar burung api surgawi bersayap suci. Bade itu secepat kilat, dan gelombang udaranya menggemparkan bumi. Gelombang kejut yang dahsyat melanda segala arah. Setelah serangkaian ledakan keras, keempat menara kuno itu runtuh dan runtuh. Platform di alun-alun tempat formasi sembilan pembunuhan didirikan dihancurkan dan dihancurkan secara paksa. Formasi sembilan pembunuhan, lain kali, aturlah dengan lebih kuat. Cu Hen menatap Duan Chang secara provokatif, yang wajahnya perlahan berubah suram. Bang, bang, bang. Alun-alun besar di sisi barat peron benar-benar terbalik. Retakan yang dalam dan gelap dengan cepat meluas. Saat keempat menara runtuh, empat rantai hitam yang tertanam di belakang burung api surgawi bersayap suci juga putus. Memekik. Teriakan burung yang nyaring membubung ke langit. Pada saat ini, mata merah burung api surgawi bersayap suci terbakar dengan api warna-warni. Ia melompat ke langit, dan nyala api yang mengerikan benar-benar membakar langit. Energi iblis mengejutkan yang ditekan seperti tsunami ganas yang kembali terjadi. Pilar api membumbung ke langit, menghancurkan tanah. Langit berubah warna dengan cepat. Aura yang sangat kuat secara langsung menembus titik kritis aslinya dan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Berdengung. Seolah terlahir kembali dari api, burung api surgawi bersayap suci melebarkan sayap beraneka warna sepanjang seribu meter dan membubung ke langit. Kemudian pola lampu merah menyebar seperti gelombang pasang. Alam Raja Suci yang Agung. Kapan binatang ini menerobos? Ekspresi tetua sui dari istana dewa perang, yang membawanya kembali, menjadi gelap. Penatuasi, yang mengikuti, juga mengepalkan tinjunya. Binatang buas ini benar-benar menerobos ke alam Raja Suci Agung di bawah pengawasan kita. Tetua ini tidak bisa membiarkannya pergi. Bunuh itu. Setelah mengatakan itu, mereka berdua bergegas menuju burung api surgawi bersayap suci. Namun, sebelum mereka berdua bisa bergerak, seorang lelaki tua lain muncul di depan mereka dalam sekejap. Serahkan binatang buas ini padaku. Kalian berdua pergi dan tangani mereka, wajah lelaki tua itu galak, dan auranya sangat dingin. Mereka. Penatuasi dan penatuasui tercengang pada awalnya. Keduanya saling memandang dan segera mengerti maksud satu sama lain. He he, bagus sekali. Huff, kami tahu apa yang harus dilakukan. Kemudian, keduanya langsung melihat ke arah Dongfang Hengzi, Su Yuan, Mei Zhang, dan yang lainnya. Setelah arrai sembilan pembunuhan dipatahkan, situasi yang awalnya condong ke satu sisi berubah drastis. Membunuh. Teriakan pertempuran yang memekakkan telinga mengguncang langit. Pasukan binatang buas, klan kupu-kupu leluhur, sekte bela diri, lembah roh phoenix, dan sekte Han Yun semuanya melancarkan serangan balik yang sengit. Kata-kata Cu Hen yang mendominasi dan sangat dingin menyulut darah semua orang sebagai tanggapan atas kata-kata provokatif Duan Zhang. Ketika dia mengangkat tangannya untuk membalikkan sembilan arrai pembunuh, itu memicu semangat juang yang tinggi dari semua orang di belakangnya. Itu seperti pilar jiwa. Selama Cu Hen tidak jatuh, tidak ada yang takut. Di langit, di bumi. Duan Zhang dan Cu Hen saling berhadapan di langit. Keduanya merasa seolah-olah ada binatang buas yang menakutkan memenuhi hati mereka. Istana Dewa Perang, sekte bela diri. Adegan ini seperti pertarungan antara naga dan ular piton. 1494. Mengaum. Binatang-binatang itu meraung ketika teriakan perang mereka mengguncang langit. Pertempuran sengit yang terjadi menyebabkan seluruh Istana Dewa Perang menjadi reruntuhan. Asap suar memanjang, dan parit-parit memanjang. Darah segar mengotori tanah dan mayat-mayat mengerikan berserakan di mana-mana. Tidak ada yang mengira sekte bela diri akan bertarung melawan Istana Dewa Perang sedemikian rupa. Terlebih lagi, mereka tidak menyangka bahwa formasi sembilan pembunuhan, yang dianggap sebagai sembilan kematian satu kehidupan, akan dipatahkan oleh Cu Hen. Situasi di kedua belah pihak terus berubah. Penghancuran formasi yang kuat oleh Cu Hen dan terobosan burung pipit api surgawi bersayap suci segera meningkatkan moral pihak sekte bela diri dan memicu serangan balik yang kuat. Dasar makhluk jahat, kamu bersembunyi dengan sangat baik beberapa hari ini. Seorang tetua dari Istana Dewa Pertempuran mengangkat wilayah hitam yang megah dan menyerbu ke arah burung pipit api surgawi bersayap suci yang bermandikan api dan menari di langit. Aura burung pipit api surgawi bersayap suci telah lemah selama beberapa hari terakhir setelah disegel dalam formasi sembilan pembunuhan. Melihat ini, Istana Dewa Perang secara alami menurunkan kewaspadaan mereka. Tidak ada seorang pun yang mengira pihak lain akan melangkah ke panggung Great Saint King di bawah pengawasan semua orang. Benar-benar tidak terduga. Pekikan. Mata burung pipit api surgawi bersayap suci bersinar dengan aura yang mendominasi. Menghadapi kekuatan domain kuat yang menyapu, ia bergerak di udara dan mengepakkan sayapnya. Hu, gelombang udara panas menyebar ke seluruh langit saat pilar api besar ditembakkan ke arah pihak lain. Bang! Pilar api yang menakutkan langsung menyerbu wilayah pihak lain. Seperti naga besar yang menukik ke bawah, ia menembus domain dan meledak ke arah pihak lain. Hu, tetua dari mata Istana Dewa Perang menunjukkan kilatan dingin saat dia menghindar ke samping dan terus-menerus menghindari amukan api. Pada saat yang sama, kecepatannya meningkat drastis saat dia mengeluarkan aura agung yang menekan ke arah burung pipit api surgawi bersayap suci. Kedua domain segera bertabrakan satu sama lain, dan tabrakan hebat itu seperti tabrakan antara dua gunung. Gelombang kejut yang diakibatkannya menyebabkan langit bergetar dan bergoyang. Ribuan tentara bertempur dan langit menjadi gelap. Pertarungan domain menyebabkan cuaca berubah. Mereka mengira Istana Dewa Perang memiliki kekuatan absolut untuk menekan pihak lain, namun perlawanan keras kepala dari Sekte Bela Diri menyebabkan garis pertempuran yang kacau terus memanjang. Ledakan! Bang! Gedung-gedung pencakar langit yang mewah dan megah diam-diam hancur, dan Istana-Istana megah runtuh satu demi satu. Bagian dalam dan luar Istana Dewa Perang hancur. Bukan ini yang ingin dilihat Duan Chang. Kamu benar-benar pantas mati, mata Duan Chang dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin saat dia menatap dengan merendahkan sosok muda ditumpukan puing di bawah. Sudah lama sekali aku tidak punya niat membunuh orang seperti ini. Huff! Chu Hen menyeringai. Sama denganmu. Berdengung. Kekosongan di antara keduanya mulai bergetar secara ritmis. Keduanya, satu di atas dan satu di bawah, saling memandang dari kejauhan seperti dua harimau ganas yang berhadapan. Hah! Pada saat berikutnya, lingkaran busur petir yang indah muncul di udara, dan aura mengejutkan Chu Hen meledak. Di saat yang sama, aura Duan Chang juga meningkat seperti badai. Bajingan kecil, lihat apakah aku tidak membuatmu mati tanpa tempat pemakaman. Begitu dia selesai berbicara, aura luar biasa Duan Chang membubung ke langit. Pada saat yang sama dia menyerang Chu Hen, gelombang energi destruktif dan kekerasan menyelimuti Chu Hen dari segala arah. Mata Duan Chang setajam pisau. Saat dia mengulurkan telapak tangannya, gelombang energi merah yang melonjak di sekelilingnya berkumpul di sekelilingnya. Seperti badai yang sangat deras, niat membunuh yang tak ada habisnya memenuhi langit dan bumi, dan ribuan bayangan tombak merah meledak di kehampaan. Istirahat tombak tanpa batas. Gemuruh. Niat membunuh itu seperti mati rasa. Ribuan bayangan pedang jalinan yang menakutkan merobek langit dan menyelimuti kepala Chu Hen. Bayangan tombak yang lebat bagaikan hujan cahaya yang menggemparkan bumi. Setiap bayangan tombak itu kokoh seolah-olah telah ditempa dalam magma, dan dikelilingi oleh untayan pola cahaya yang mengalir dengan cepat. Merasakan aura kuat dari gerakan pembunuh Duan Chang, ekspresi semua orang di dalam dan di luar istana Dewa Perang berubah. Tidak ada yang meragukannya. Langkah Duan Chang sudah cukup untuk membunuh pembangkit tenaga listrik grid Saint King pangkat mortal atau bahkan pangkat bumi dalam sekejap. Menghilang, Duan Chang berteriak dengan dingin. Angin dan hujan sangat kencang, dan bintang-bintang berkumpul di atas. Melihat bayangan tombak destruktif yang tak terhitung jumlahnya yang menembus langit, pupil Chu Hen sedikit menyusut hingga seukuran jarum. Gemuruh. Ditemani ribuan raungan menggelegar, sosok Chu Hen yang tampak mungil langsung ditelan badai bayangan tombak. Namun, pada saat berikutnya, aura kekerasan dan destruktif segera menyebar, dan ruang yang tertutup oleh bayangan tombak tak berujung tiba-tiba ambruk. Kemudian, ledakan keras dan keras mengguncang langit, dan lingkaran cahaya biru yang kuat tiba-tiba muncul. Melonjak dan meledak dari dalam. Ciptaan yang tak terukur. Dunia yang sudah gelap sekali lagi mengalami guncangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat ini, cahaya yang menyilaukan mengejutkan saraf visual semua orang. Seperti bintang yang meledak, ruang di segala arah dengan cepat terkoyak. Kemanapun lingkaran cahaya biru pergi, ribuan bayangan tombak yang seperti badai deras hancur total. Ya Tuhan. Melihat ciptaan tak terukur, lagi, para jenius dalam daftar keunggulan yang bersembunyi dalam kegelapan di luar istana dewa perang merasakan jantung mereka berhenti berdetak. Meskipun Cuhan telah melakukannya sekali di Chaos Devil Domain, melihatnya lagi masih memberikan dampak besar pada pikirannya. Gelombang kejut mengerikan yang dapat menghancurkan segalanya menyapu alun-alun pusat kota dengan momentum yang dapat meratakan sembilan wilayah. Bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya bercampur dengan gelombang udara yang dahsyat membalikkan sungai surgawi. Tanah di alun-alun di bawahnya terbuka dengan cepat. Retakan yang dengan cepat meluas membentuk patahan seperti jurang. Debu memenuhi langit, dan sisa kekuatan berkobar. Setelah itu, di bawah banyak tatapan kaget, kedua sosok itu mundur dari pusat badai energi yang kacau. Satu di timur dan satu lagi di barat, keduanya terus mendarat kembali di tanah. Angin dingin menggigit dingin, dan embun beku serta debu memenuhi langit. Pertempuran antara berbagai domain mengguncang sembilan surga. Pada saat yang sama, Master Lembah Jiwa Lembah Phoenix, Mei Zhang, dan tetua Istana Dewa Perang, Gigi Inferior, juga melancarkan konfrontasi yang sangat sengit. Boom! Topan yang bergejolak menghancurkan bangunan di sekitarnya, dan Inferior Tut, yang sekuat ork, benar-benar terguncang mundur seratus meter. Lagi pula, dibandingkan dengan Dongfang Hengzi, Su Yuan lebih berpengalaman. Mei Zhang adalah orang pertama yang unggul. Namun, tanpa menunggu Mei Zhang memanfaatkan situasi untuk melancarkan serangan lagi, tiba-tiba, tirai cahaya biru air menyerang. Domain air, Mei Zhang terkejut, dan segera melemparkan telapak tangannya ke samping. Bang! Empat telapak tangan bertabrakan, dan gelombang udara yang kuat tiba-tiba terjadi di belakang keduanya. Kekuatan batin sejati di luar tubuh Mei Zhang seperti nyala api yang bergoyang tertiup angin, sangat tidak nyaman. Kamu, melihat penyerang di depannya, wajah Mei Zhang menjadi gelap. Namun sebelum Mei Zhang selesai berbicara, hembusan angin dingin yang menusuk datang dari belakangnya. Pada saat yang sama, lapisan tirai coklat muda membentuk domain kedua yang menekan tubuh Mei Zhang. Huff, pergilah ke neraka. Tidak bagus, Mei Zhang menjadi pucat karena ketakutan. Bang! Sebuah ledakan tumpul bergema di udara, dan sepasang telapak tangan yang tipis dan keras menghantam punggung Mei Zhang. Tubuh Mei Zhang bergetar hebat, dan setegup darah tiba-tiba muncrat. Kemudian, Penatua Sui mencibir dan memukul dada Mei Zhang beberapa kali. Kekuatan batin sejati yang kuat yang melekat pada tubuh Mei Zhang benar-benar hancur. Bang! Domain yang dirilis Mei Zhang segera runtuh, dan pada saat yang sama, seluruh tubuhnya hancur seperti karung pasir. Jatuh dengan keras ke tanah, tubuh Mei Zhang diwarnai merah dengan darah yang terus mengalir keluar. Tuan Lembah! Semua murid spirit Phoenix Valley terkejut, dan semuanya terkejut dan marah. Mei Zhang memanjat dengan susah payah, dan menatap inferior tooth, Elder Sui, dan Elder Si di depannya dengan wajah penuh amarah. Kamu, kalian sangat tidak tahu malu. Tiga alam Sein King melawan satu orang pada saat bersamaan. Tidak ada yang menyangka hal ini sama sekali. Huff, Penatua Sui mencibir dengan nada menghina, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kami bersedia menunggumu membuang waktu di sini? Naif! Akhirnya sudah lama diputuskan, kalian hanya berjuang di ranjang kematianmu. Di luar istana Dewa Perang, orang-orang dari kekuatan besar diam-diam menggelengkan kepala. Hal yang paling dikhawatirkan oleh Sekte Bela Diri telah terjadi. Tiga alam Raja Suci Agung yang tidak dapat dikendalikan oleh siapapun telah menjadi kunci untuk menentukan situasi. Sebelumnya, mereka tidak bergerak, yang membuat Wu Zhong sedikit tegang. Namun, ketika sembilan pembunuhan Arrai dipatahkan, dan burung pipit api surgawi bersayap suci bergabung ke medan perang. Jelas bahwa istana Dewa Perang tidak bermaksud untuk menunda lebih lama lagi. Karena itu tidak perlu. Jangan berani-berani menyakiti Tuan Lembah kami. Membunuh. Sekelompok orang yang dekat dengan mereka tidak mengatakan sepatah kata pun, dan dengan cepat bergegas ke sana. Huff Penatua Sui tersenyum menghina, mengangkat tangannya, dan mengangkat lapisan tirai cahaya biru ke arah kerumunan. Menganggu. Bang, bang, bang. Semua orang terlempar, dan satu demi satu, mereka jatuh ke tanah, seolah-olah mereka ditindas oleh beban yang berat, dan muntah darah. Berhenti, Mei Zhang meraung marah. Kematian sudah dekat, jangan pedulikan orang lain. Mulut gigi inferior melengkung menjadi senyuman kejam, lalu dia melompat, mengeluarkan aura pembunuh, dan bergegas ke depan Mei Zhang. Berengsek. Dongfang Hengzi, Su Yuan, dan yang lainnya semuanya cemas. Namun, ketika mereka ingin maju untuk menyelamatkannya, mereka ditahan oleh lawannya. Jangan khawatir, giliranmu akan segera tiba, tetua istana dewa perang, Suan Luan, mencibir. Mata Dongfang Hengzi hampir menyemburkan api, dan dia melemparkan beberapa telapak tangan ke arah lawannya. Kekuatan domain yang terselubung memblokir semua rute pelarian Mei Zhang, dan Mei Zhang sudah merasakan kedatangan dewa kematian. Apakah aku akan kalah? Mei Zhang mau tidak mau merasa sedikit putus asa. Senyuman inferior tut menjadi lebih dingin. Aku akan mengirimmu ke dunia selanjutnya. Merayu. Tiba-tiba, suara rubah yang keras dan jelas terdengar di langit. Langit dipenuhi hujan bunga, seperti salju yang turun di dunia. Di bawah bulu putih, kekuatan pedang yang menakutkan tiba-tiba menyapu bagian dalam kota istana dewa perang. Zhang. Suara pedang yang berapi api itu memekakkan telinga. Lima bayangan rubah hijau tiba-tiba muncul di sekitar Luoya. Ini. Jantung semua orang berdetak kencang. Pada saat berikutnya, lima bayangan rubah menyeret sekumpulan cahaya pedang putih, dan dengan cepat menyapu ke arah gigi inferior di tengah. Bunga memenuhi langit dan memabukkan tiga ribu tamu, satu pedang es, dan sembilan belas provinsi. Suara pemotongan udara sangat jelas. Lima bayangan rubah terjalin dan berputar-putar di sekitar tubuh inferior tut, menakjubkan dan indah seperti bintang terang di malam yang gelap. Mendesis. Serangkaian darah cerah berceceran di langit, dan bersama dengan kekuatan domen gigi inferior yang terpotong, tubuh kuat seperti binatang milik lawan langsung terkoyak di langit, dan seluruh tubuhnya langsung hancur dari tengah. 1495. Hai. Bunga darah yang indah menari tertiup angin, berceceran di udara karena aliran udara yang terjalin. Seruan pedang yang keras dan jelas memancarkan kekuatan magis yang mengguncang jiwa semua orang. Sinar pedang yang diseret oleh lima siluet rubah hijau mengejutkan dunia. Di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, tubuh kokoh luoya yang seperti binatang buas langsung terpecah menjadi beberapa bagian bersama dengan kekuatan domen yang telah terpecah. Darah berceceran di langit saat embun beku mewarnai dunia. Pembangkit tenaga listrik grit Saint King terbunuh dengan satu serangan pedang. Hati setiap orang yang hadir dipenuhi dengan keterkejutan. Ini. Semua orang di dalam dan di luar istana dewa perang terkejut. Siapa kali ini? Wow. Rubah menangis dan angin meneru saat embun beku memenuhi langit. Dalam sekejap, siluet rubah hijau besar tiba-tiba muncul di langit di atas pusat kota. Di bawah kepingan salju yang melayang di langit, tubuh luoya tergeletak di udara. Sosok iblis yang memegang pedang panjang berdiri di udara. Wuss. Gelombang udara yang tak terlihat menyapu ke segala arah, menyebabkan mata semua orang gemetar. Rambut orang itu diwarnai salju, dan sudut matanya panjang dan sipit. Dia memancarkan aura mulia bawaan. Rubah berekor sembilan. Entah itu orang-orang dari istana dewa perang atau sekte bela diri, semua orang terkejut. Wow, itu rubah yang tampan, kupu-kupu leluhur bersayap enam. Kiao Xiaowan berseru kaget. Tidak jauh dari situ, Mu Feng menghela nafas lega. Kami akhirnya berhasil tepat waktu. Itu salah satu klan iblis terkuat, rubah ekor sembilan. Di luar kota, orang-orang dari istana Kaisar Agung, klan lima elemen, klan suci bulan baru, kota angin embun beku, dan banyak kekuatan lainnya juga terkejut. Seperti yang diketahui semua orang, sejak klan ekor sembilan mengalami bencana besar, mereka jarang keluar. Mereka bahkan jarang peduli dengan masalah wilayah iblis. Sulit dipercaya bahwa mereka akan ikut campur dalam pertarungan antar manusia. Chou Hen sebenarnya punya banyak pembantu. Di suatu tempat di medan perang yang kacau, murid sekte bela diri Cikianying melihat sosok yang sangat mempesona itu dengan heran. Matanya dipenuhi cahaya. Tuan Lembah, apa kabarmu? Beberapa murid spirit Phoenix Valley buru-buru mengepung Mei Zhang dan membantunya berdiri. Mei Zhang mengangkatnya tetapi wajahnya masih serius saat dia melihat pemandangan di depannya. Aku menyalahkan diriku sendiri karena membiarkanmu melarikan diri terakhir kali. Jun Jiangye mengangkat tangannya dan mengarahkan pedangnya ke Elder Sui dan Elder Si. Wajah keduanya sangat muram. Rubah sialan, beraninya kau ikut campur dalam urusan Istana Dewa Perang, kata Tetuasi dengan sengit. Jun Jiangye tersenyum dingin. Bagaimana kamu bisa menghentikanku untuk ikut campur dalam sesuatu yang ingin aku ikut campur? Mati. Kalian berdua, datanglah padaku bersama-sama. Kalau tidak, aku bahkan tidak memenuhi syarat untuk menghunus pedangku. Bajingan, jangan terlalu berpuas diri. Kalau tidak, kamu tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Kata Penatuasi dengan tegas. Jangan bicara omong kosong dengannya. Ayo kita bunuh dia bersama-sama. Penatuasi juga sangat marah. Setelah mengatakan itu, keduanya melepaskan kekuatan domain mereka tanpa syarat. Tirai tipis dengan warna berbeda menyatu dan berubah menjadi domain ganda yang menyelimuti Jun Jiangye. Namun, Jun Jiangye tidak mempedulikannya sama sekali. Tubuhnya juga memancarkan ritme energi yang luar biasa dan dahsyat. Domain pedang. Ledakan. Bang. Ketiga kekuatan domain bertabrakan dengan keras di udara. Jun Jiangye bertarung melawan dua orang, tetapi domainnya masih stabil tanpa distorsi apapun. Kemudian, dua orang dari Istana Dewa Perang bertarung dengan seluruh kekuatan mereka. Tidak ada yang mengharapkan hal ini. Pada saat kritis, rubah Bukit Hijau, Jun Jiangye, telah muncul di tengah jalan dan tidak hanya menyelamatkan Master Lembah Roh Phoenix, Mei Zhang, dia juga telah memenggal kepala Penatuwa area dengan cara yang menggelegar. Saat dia bertarung melawan dua orang sendirian, hasil dari pertarungan sengit yang mengubah seluruh Midland akhirnya mulai menimbulkan ketegangan. Faktor penentu utama dari kedua belah pihak adalah pembangkit tenaga listrik Grit Saint King Rilem. Mereka hampir setara. Penghancuran formasi sembilan pembunuhan. Terobosan burung api surgawi sayap suci. Penampilan Jun Jiangye. Semua keuntungan yang dimiliki Istana Dewa Perang pada waktu dan tempat yang tepat lenyap begitu saja. Kali ini, Istana Dewa Perang tidak memiliki keuntungan sama sekali. Bahkan dalam hal moral, pihak Sekte Beladiri terus berada di depan pihak lain. Kamu tampaknya sedikit berpuas diri. Wanita kejam yang memegang kuali lima racun dengan dingin menatap Su Yuan, pemimpin Sekte Han Yun. Yang terakhir mengangkat sudut mulutnya dan tersenyum sembrono. Saya tidak berpuas diri. Saya hanya merasa Istana Dewa Perang tidak sekuat yang saya kira. Aku minta maaf untuk memberitahumu, tapi masih terlalu dini bagimu untuk bahagia. Mata wanita itu memancarkan cahaya dingin yang beracun. Begitu dia selesai berbicara, ular raksasa bersisik hijau langsung berputar di belakang Su Yuan dari kabut darah tebal. Bau amis yang dingin memenuhi udara saat ular raksasa itu membuka mulutnya dan mendekat ke arah Su Yuan. Huh, Su Yuan mendengus pelan. Dia melirik dari sudut matanya, lalu tiba-tiba berbalik dan memancarkan sinar cahaya yang menyilaukan. Awan tombak. Zeng. Suara senjata berat bergema di langit. Su Yuan berteriak keras, dan tombak tajam yang dikelilingi oleh cahaya keemasan yang bergoyang keluar dari cahaya yang menyilaukan. Dengan kekuatan dewa yang tak tertandingi, Claude Halbert meledak dengan pancaran cahaya dewa yang menyilaukan dan langsung mengenai mulut ular raksasa itu. Bang, dengan suara yang keras, cahaya yang menusuk menembus langit. Tombak itu dengan paksa menembus kepala ular raksasa itu. Darah menghujani dan ular raksasa ganas itu dengan cepat roboh. Kemudian meledak menjadi kepulan asap biru. Aku akan membunuhmu, wanita dingin itu mengguncang kuali lima racun di tangannya sekali lagi. Kemudian, empat sinar cahaya biru terpancar dari kuali. Empat awan asap biru dengan cepat menyelimuti Su Yuan. Saat mereka bergerak, serangkaian suara siulan yang aneh dan tajam terdengar dari dalam asap biru. Kala jengking, laba-laba, katak, dan kelabang, empat makhluk besar berbisa yang ganas dan jahat itu seperti hantu kelaparan yang merangkak keluar dari neraka. Su Yuan tidak berani gegabuh. Dia meraih udara dengan kelima jarinya. Swash, Claude Halbert segera kembali ke tangannya. Dia melambaikan tombaknya seperti dewa perang, menghadapi serangan empat makhluk beracun. Bang! Gemuruh! Kekuatan kekerasan menjungkir balikan istana dewa perang, menghancurkan bangunan istana yang mewah dan megah. Alun-alun pusat kota terdalam ditutupi dengan retakan besar yang tak terhitung jumlahnya yang tampaknya memanjang hingga ke dalam jurang. Timur dan Barat. Dua orang yang menentukan arah akhir dari pertempuran yang menghancurkan bumi ini seperti dua harimau ganas yang saling berhadapan. Sepertinya kamu telah menggunakan semua kartu trufmu. Untayan siklon mengalir di sekitar tubuh Duan Chang, dan ruang di sekitarnya mulai bergetar secara ritmis. Senyuman yang mendekati kegilaan muncul di wajahnya. Namun, aku bahkan belum mulai menggunakan kekuatanku. Apa? Sosok yang mendominasi menyebabkan hati setiap orang yang hadir bergetar. Begitu dia selesai berbicara, mata Duan Chang bersinar terang. Gemuruh! Pada saat berikutnya, bebatuan di tanah di bawahnya retak sedikit demi sedikit. Seperti gunung berapi yang meletus dalam sekejap, spiral pilar lampu merah menyala mengelilingi tubuh Duan Chang dan melesat ke langit. Itu adalah orang-orang di luar Istana Dewa Perang terkejut. Energi ledakan berwarna merah darah ini. Bang! Aura menakutkan menghancurkan bebatuan ke segala arah, dan uap berwarna merah darah yang mengerikan hampir menembus langit di atas Istana Dewa Perang. Dalam sekejap, langit di atas kubah surga tampak runtuh, dan badai berkumpul. Tubuh Duan Chang sepertinya direndam dalam lapisan magma bersuhu tinggi, dan aliran energi ledakan berwarna merah darah terbelah ke segala arah. Tubuh suci dari hutan belantara primitif. Suara Duan Chang meledak di telinga semua orang yang hadir seperti sambaran petir. Dentang! Rasanya seperti sambaran petir dari langit cerah. Saat mereka mendengar kata-kata ini, Dongfang Hengzi, Su Yuan, Mei Zhang, dan yang lainnya semuanya terkejut. Di luar Istana Dewa Perang, orang-orang dari Istana Kaisar Agung, Klan Lima Elemen, Kota Angin Embun Beku, dan kekuatan besar lainnya juga melebarkan mata karena terkejut. Hong, tubuh suci alam gurun primitif. Ternyata itu adalah salah satu dari sepuluh badan suci terkuat, batas garis keturunan tubuh suci alam gurun primitif. Istana Perang adalah kekuatan klan suci di hutan belantara primitif. Ya Tuhan, apa yang mereka lakukan? Duan Chang sebenarnya. Pada saat ini, seluruh Istana Dewa Perang terbalik. Tubuh suci hutan belantara primitif. Salah satu dari sepuluh badan suci terkuat. Itu juga merupakan badan suci dengan kekuatan penghancur paling besar di antara sepuluh badan suci terkuat. Dalam kemarahan, angin dan guntur berguncang. Dalam satu gerakan, gunung dan sungai terbelah. Di seluruh dunia, mereka yang memiliki tubuh suci alam liar primitif dapat membalikkan sungai dan lautan hanya dengan mengangkat tangan. Terkejut. Kejutan mutlak. Selanjutnya, seluruh mitlen akan dijungkir balikan. Duan Chang ternyata berasal dari klan suci hutan belantara primitif. Itu tersembunyi terlalu dalam. Itu tersembunyi terlalu dalam. Selama ribuan tahun, tidak ada seorang pun yang pernah melihat latar belakang Istana Dewa Perang. Gemetar. Duan Chang, yang momentumnya sangat mengerikan, meledak dengan kekuatan ilahi dan iblis yang besar yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Dia mengangkat kakinya dan dengan suara keras, gelombang kejut yang sangat dahsyat langsung membelah tanah berat di depannya, memicu kekuatan ledakan yang kuat dan meledak ke arah Chou Hen di depannya. Pupil Chou Hen menyusut, dan cahaya hitam segera menyala di sekujur tubuhnya. Dia meninju, dan pilar tinju yang kuat bertemu dengan gelombang kejut merah. Bang. Batuan retak, dan gelombang udara membubung ke langit. Uing-uing yang berantakan berterbangan sembarangan, dan Chou Hen terpaksa mundur. Kakinya terseret ke tanah sejauh seratus meter sebelum dia bisa berhenti. Titik. Bagaimana kekuatan ini? Seluruh tubuh Duan Chang dikelilingi oleh uap cepat berwarna darah. Mata Chou Hen menyipit, dan dia berkata dengan dingin. Hanya biasa saja. Hanya biasa saja. Jika beberapa saat yang lalu, semua orang akan mengira bahwa Chou Hen mendominasi. Sekarang, menurut mereka, Chou Hen berpura-pura tenang. Saat Duan Chang menampilkan, tubuh suci alam liar primitif, hasil dari pertempuran ini sudah diputuskan. Titik. Hahahaha, kuharap kamu masih bisa berdiri dan berbicara denganku nanti. Raksasa purba. Gemuruh. Seiring dengan momentum Duan Chang yang menusuk telinga dan menggemparkan bumi, uap berwarna darah yang bahkan lebih dahsyat langsung menghancurkan seluruh platform alun-alun. Banyak pilar cahaya merah yang terjalin di langit, seperti pilar angin yang menjerat awan, mengaduk langit dan bumi. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang dipenuhi dengan keterkejutan, tubuh Duan Chang dengan cepat bertambah besar. Hua, gelombang ombak menyebar, dan Duan Chang tiba-tiba berubah menjadi raksasa setinggi seratus meter. Kekuatan mengamuk berwarna merah tua menutupi tubuhnya, seperti baju besi ilahi yang terbentuk dari magma. Dia menatap sosok kecil di bawah dengan sikap acuh-ta'acuh, dan niat membunuh yang tak terbatas meningkat dan melonjak. Kamu benar-benar bisa menghilang sekarang. Berdengung. Saat kata-katanya jatuh, Duan Chang, yang telah berubah menjadi raksasa primordial, meninju ke arah Chu Hen di bawah. Kekuatan tinju yang ganas dan kejam menembus langit dan turun. Ledakan. Dalam sekejap, tanah di bawah Chu Hen dengan cepat ambruk, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya meledak. Bayangan hitam dengan cepat menyelimuti langit di atas kepalanya, dan tinju raksasa yang seperti dewa iblis apokaliptik turun seperti meteor. Titik. Langit dan bumi berguncang. Dunia bergetar. Di mata semua orang, Chu Hen seperti perahu kecil di tengah badai, menghadapi jatuhnya meteor yang bisa menghancurkan dunia. Segala sesuatu di sekitarnya hancur menjadi bubuk. Dampak setiap orang terkonsentrasi pada satu orang. Dia meninggal. Wei Yan dari Istana Kaisar Agung berkata dengan tegas. Tang Bufan, Hu Bingyu, Lin Yinghe, Situ Hanya dan para jenius lainnya dalam daftar semuanya menunjukkan ketakutan yang mendalam. I Zou, Wang Li, Kiyu Singyi, Wu Yan dan yang lainnya semuanya diliputi ketakutan. Long Suan Suang, Ye Yao, Huang Fu Qing, Mu Feng dan Kiao Xiao Wan semuanya menunjukkan sedikit kesedihan dan kepanikan. Sekte Beladiri, Sekolah Han Yun, Lembah Roh Phoenix, Kota Kuda, Sekolah Hujan Terbang, dan banyak kekuatan lainnya semuanya jatuh ke dalam keputus asaan yang mendalam. Mereka sudah mempertaruhkan nyawa mereka. Namun siapa sangka Istana Dewa Perang didukung oleh Klan Chaos, salah satu dari sepuluh klan suci terkuat di Midland. Manusia melamar, tapi Tuhan yang menentukan. Pada akhirnya, kehidupan manusia tidak bisa didurhakai. Angin kencang dan hujan berkumpul saat keos fis yang dahsyat itu menghancurkan ruangan. Melihat kekuatan mengerikan yang bisa menghancurkan segalanya, murid gelap dan dalam cuhen diam-diam melepaskan gelombang kekuatan yang aneh. Boom! Tanah retak, dan permukaan bagian dalam kota runtuh. Bangunan-bangunan yang tersisa di sekitarnya langsung tersapu ke tanah. Di bawah sepasang mata yang hampir muncul, gelombang kejut yang kacau menjungkir balikan seluruh langit di atas Istana Dewa Perang. Namun, pada saat ini, murid semua orang menyusut hingga ekstrim. Pemandangan di angkasa sepertinya telah membeku. Adegan yang diprediksi semua orang tidak muncul. Angin dan awan naik, dan langit berubah. Tinju destruktif dari raksasa kekacauan, yang diubah dari Duan Chang, terhenti dengan kuat di udara. Di atas kepala cuhen, tangan ungu raksasa langsung menangkap kekuatan tinju Duan Chang yang menakutkan. Dia, diam memblokirnya. Apa, bagaimana mungkin? Ya Tuhan, itu tubuh suci kekacauan. Antara langit dan bumi, seakan ada lagu pertarungan yang merdu. Jantung semua orang sepertinya berhenti berdetak. Pada saat yang sama, di langit di belakang cuhen, sepasang mata ungu yang sangat jahat muncul dengan tenang. Seperti mata dewa iblis kuno, mereka mengejutkan semua orang, menatap istana dewa perang. Ini, setan, mata setan. Dentang. Kilatan petir lain tiba-tiba meledak di lubuk jiwa setiap orang. 1496. Berdengung. Saat ini, angin dan awan naik, dan langit berubah. Di dalam dan di luar istana dewa perang, seolah-olah badai yang mengguncang dunia telah berkumpul. Jantung banyak orang sepertinya berhenti berdetak. Pemandangan di langit di atas istana dewa perang sepertinya telah berhenti. Tangan ungu raksasa terulur dari tanah dan menangkap tinju menakutkan raksasa prasejarah. Dan, sepasang mata ungu yang melayang di belakang cuhen secara mengejutkan-mengejutkan pikiran dan jiwa semua orang. Itu adalah sepasang mata ungu yang tampak seperti mata dewa iblis kuno. Kekuatan tak terlihat membuat ruang di sekitarnya berputar. Di kedalaman pupil ungu itu, ada tujuh titik hitam yang perlahan saling mengejar. Mata setan, salah satu dari sepuluh badan suci terkuat, tubuh suci mata iblis. Suaranya yang gemetar seperti sambaran petir yang tiba-tiba terdengar di benak semua orang. Seketika, mata semua orang gemetar karena gelisah. Termasuk Long Suan Suang, Mu Feng, Ye Yao, Kiao Xiao Wan, dan orang lain yang paling akrab dengan cuhen. Mereka semua terkejut. Cuhen, saudara cuhen memiliki sepuluh badan suci yang paling kuat. Terkejut. Sulit dipercaya. Mereka bahkan tidak berani memikirkannya. Orang ini, jangan pernah mengecewakan kita, Mu Feng bergumam. Mereka sangat terkejut. Mereka tidak dapat mempercayainya. Tapi di mata mereka, itu wajar. Tidak ada alasan lain, kecuali karena cuhen. Akhirnya, sepasang mata, di luar istana Dewa Perang, Lin Yinghe, seorang jenius dari klan Lima Elemen, menghela nafas. Pertanyaan yang selama ini terpendam di hatinya akhirnya terkonfirmasi. Kembali ke dunia iblis kekacauan, saat dia bertarung melawan invasi pasukan iblis, memang api suci mata iblislah yang bisa dikendalikan oleh tubuh suci mata iblis. Dibandingkan dengan Lin Yinghe, Tang Bufan, Wei Yan, Lieseng Yuan, si Tuhanye dan para jenius lainnya dalam daftar semuanya terkejut. Duan Chang dari Istana Dewa Perang memiliki garis keturunan tubuh suci abadi, yang lebih dari cukup untuk menjungkir balikan seluruh mitlen. Siapa yang mengira bahwa pada saat ini, sepasang mata iblis ungu yang kacau akan muncul lagi di sini? Ledakan. Bumi besar itu runtuh, meledak dengan cepat. Ekspresi semua orang berubah. Dalam sekejap, semua orang memandang sosok muda itu dengan rasa hormat yang tak bisa disembunyikan di mata mereka. Tanah di bawah Cuhanye terus retak dan meledak. Setelah itu, pilar cahaya ungu melonjak ke langit seperti tsunami. Kekuatanmu memang biasa saja. Gelombang udara yang aneh bergetar, dan bersamaan dengan suara yang sembrono dan lucu, Cuhan mengangkat matanya, dan di kedalaman pupilnya, yang telah berubah menjadi ungu, tujuh titik hitam tampak saling mengejar searah jarum jam. Suara mendesing. Suara kekuatan siulan yang tajam menyebar. Detik berikutnya, dengan mata ungu dewa iblis di belakang Cuhan sebagai pusatnya, berkas cahaya ungu yang kuat dan indah yang tak terhitung jumlahnya terjalin dan terjalin satu sama lain, dengan cepat berubah menjadi tubuh bagian atas raksasa yang sangat besar. Mata Setan Bintang 7 Retakan Retakan tersebar di seluruh bagian dalam kota Istana Dewa Perang, bersama dengan bebatuan dengan ukuran berbeda. Lengan ungu yang menangkap tinju raksasa prasejarah tiba-tiba menegang. Di bawah tatapan kaget semua orang, lengan ungu itu mendorong lengan raksasa prasejarah itu keluar dari tanah. Hua! Itu seperti binatang raksasa dari dunia lain, merangkak keluar dari jurang maut. Ekspresi semua orang berubah drastis. Mereka semua melontarkan pandangan dan mengepalkan tangan. Ini. Mungkinkah? Ledakan. Kekuatan yang besar dan besar melanda seluruh area. Cahaya ungu yang tak terhitung jumlahnya berputar dan terjalin, dan seorang prajurit raksasa setinggi 300 meter yang mengenakan baju besi muncul di hadapan semua orang. Seluruh tubuhnya ditutupi baju besi berat, dan kepalanya yang transparan memperlihatkan sepasang mata ungu yang jahat. Kekuatan mengerikan dari Dewa Iblis bisa dirasakan di seluruh langit. Cahaya ungu tak berujung menutupi seluruh tubuhnya. Dunia, yang telah kehilangan warnanya, bergejolak sekali lagi, dan guntur bergemuruh. Gelombang ki yang besar dan kuat berputar di sekitar Cuhen. Berdiri di depan prajurit raksasa ini, dia tampak seperti seorang raja yang menguasai dunia ini. Roh Iblis Nirwana. Cuhen berteriak dengan dingin. Hua! Mata setan bintang tujuh, roh setan Nirwana. Kekuatan ilahi murid Iblis Cuhen meletus dari mata iblisnya, memicu gelombang mengamuk setinggi ribuan meter. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang dipenuhi dengan keheranan, roh Iblis ungu di belakangnya meletus dengan kekuatan suci yang sangat besar, dengan paksa mengangkat lengan raksasa terpencil tempat Duan Chang telah berubah. Dalam sekejap mata, kedua raksasa itu saling berhadapan. Duan Chang terkejut sekaligus marah. Wajahnya, yang ditutupi aura primordial merah, dipenuhi amarah. Huff! Kita berdua adalah sepuluh fisik suci terkuat. Bagaimana aku bisa kalah darimu? Menghilang! Setelah mengatakan itu, telapak tangan raksasa Duan Chang lainnya memunculkan kekuatan primordial yang membelah langit. Suara gemuruh angin dan guntur tumpang tindih saat telapak tangannya menghantam kepala roh Iblis Nirwana. Namun, pada saat ini, mata roh Iblis Nirwana tiba-tiba meledak dengan dua berkas cahaya ungu. Pancaran cahaya langsung berubah menjadi dua anak panah besar. Boom! Satu di kiri dan satu lagi di kanan, kedua panah cahaya itu langsung mengenai telapak tangan Duan Chang. Misalnya, aurora satel menembus awan. Sinar cahaya ungu yang tajam menembus telapak tangan Duan Chang. Semua orang terkejut. Duan Chang tidak bisa memblokir kekuatan Chu Hen. Bagaimana ini bisa terjadi? Tanpa menunggu Duan Chang meningkatkan kekuatan primordial yang lebih kuat, lengan kanan roh Iblis Nirwana tiba-tiba meledak dengan pilar petir yang menyelaukan. Cici! Kekuatan petir yang dahsyat itu seperti ular piton yang menutupi lengan kanannya. Semua orang bahkan lebih terkejut lagi. Roh Iblis yang dipanggil juga bisa menggunakan kekuatan tubuh aslinya. Aku belum pernah mendengar roh Iblis Nirwana dari klan mata Iblis mampu melakukan ini. Dia sebenarnya dengan sempurna menggabungkan kekuatan batas garis keturunan dengan atribut lainnya. Sulit dipercaya. Pada saat ini, mata Master Sekte Beladiri Dongfang Hengzi juga sedikit terkejut. Apakah karena teknik primordial chaos? Dongfang Hengzi tidak berani mempercayainya. Tanpa memberikan terlalu banyak waktu kepada penonton untuk berpikir, roh Iblis Nirwana menggunakan kekuatan puluhan ribu petir dan menghadapi raksasa primordial tempat Duan Chang telah berubah. Cici! Dalam sekejap, petir ungu dan hijau yang berkumpul di telapak tangan roh Iblis Nirwana langsung terjalin dan terkondensasi menjadi lonjakan petir tajam yang tiada taraf. Memegang lonjakan petir tajam yang tiada taraf, roh Iblis Nirwana langsung menusukkannya ke tengah dada raksasa primordial itu. Dentang! Guntur surgawi bersilangan, dan badai merobek langit. Sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya segera meledak dari kehampaan surga ke-9. Sinar cahaya bermekaran di depan raksasa primordial, seperti naga dan ular yang berkeliaran ke segala arah, menghancurkan langit dan menyelimuti puncak istana Dewa Perang, menyebabkan jiwa semua orang yang hadir gemetar. Titik! Jadi bagaimana jika kamu juga salah satu dari sepuluh badan suci terkuat? Bagaimana Anda bisa menghentikan saya? Suara sedingin es cuhen seperti pisau tajam yang menyerang hati semua orang. Kamu, Duan Chang, yang telah berubah menjadi raksasa purba, membuka matanya karena marah. Aura kekerasan berwarna darah di sekujur tubuhnya melonjak seperti gelombang yang berputar. Bang! Ledakan yang berat dan teredam mengguncang langit. Upil semua orang di tempat kejadian hampir keluar dari rongganya. Mereka melihat lonjakan petir di telapak tangan roh iblis Nirvana dengan paksa menembus dada raksasa primordial dari depan ke belakang. Retakan! Lonjakan petir tajam yang tiada taraf langsung menembus punggung raksasa itu. Itu tampak seperti ular raksasa yang menjulurkan lidahnya yang panjang, melepaskan kekuatan yang merobek langit, yang sangat menakutkan. Gelombang uap berwarna darah yang kacau menyebar secara tidak teratur. Cahaya ungu menyebar dari seluruh tubuh Duan Chang seperti seluruh dewa. Mata yang terakhir terbuka lebar, dipenuhi keterkejutan dan ketakutan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Ledakan! Pada saat ini, istana dewa perang diselimuti awan gelap yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sepuluh badan suci terkuat. Tubuh suci dari tubuh suci prasejarah mengejutkan semua orang di tempat kejadian. Tubuh suci mata roh iblis sangat menggemparkan. Ketika mereka menyaksikan pemandangan di depan mereka, hati semua orang menjadi terbalik. Dikalahkan! Duan Chang kalah! Sebagai penguasa Midland, makhluk seperti kaisar, posisinya langsung terbalik. Pada saat ini, sepasang matanya, yang dapat menghancurkan dunia, berdiri di atas kerumunan dengan keagungan membunuh seorang raja. 1497 Gemuruh! Langit bergetar ketika lonjakan petir menembus dada raksasa itu di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya. Itu seperti pancaran cahaya ilahi yang menembus dunia yang kacau. Roh iblis penghancur. Kekuatan mata setan bintang tujuh. Seperti Vingot yang turun ke dunia, hal itu mengejutkan semua orang yang hadir. Semua orang yang hadir menjadi pucat karena ketakutan. Semua orang di dalam dan di luar istana dewa perang ketakutan, dan mata mereka terbuka lebar. Gelombang keterkejutan muncul di hati orang-orang dari kekuatan besar di luar kota. Tang Bufan, Wei Yan, Si Tu Hanyai, Lai Seng Yuan, dan banyak orang jenius lainnya dalam daftar gemetar karena terkejut. Duan Chang benar-benar kalah, sungguh sulit dipercaya. Dalam pertarungan antara tubuh suci kehancuran dan tubuh suci mata iblis, tubuh suci mata iblis secara langsung menghancurkan langit dengan roh iblis penghancur. DENTANG Di bawah tatapan gemetar yang tak terhitung jumlahnya di dalam dan di luar istana dewa perang, bintang-bintang surgawi meledak, dan petir di langit merobek kehampaan seperti cakar raksasa yang tajam. Cahaya suci yang menakutkan meledak di depan raksasa yang telah diubah oleh Duan Chang. Ruang itu terdistorsi dan runtuh. Uap kuat berwarna darah yang mengelilingi tubuh Great Desolation Giant berdesir seperti semburan yang mengerikan. Setelah itu, kekuatan agung Great Desolation Giant menurun tajam, seperti gunung yang runtuh. Bang, badai kacau yang melanda sembilan langit menjungkir balikan langit dan bumi. Raksasa kehancuran besar langsung berubah menjadi gelombang udara berwarna darah yang kacau. Duan Chang jatuh dari langit seperti burung yang sayapnya patah. Darah terus mengalir keluar dari dada dan mulutnya. Energi asal sejati yang kacau yang melekat pada tubuhnya tersebar secara khusus. Tuan Istana Dalam sekejap, seluruh istana dewa perang tiba-tiba berada dalam kegelapan. Kepanikan yang belum pernah terjadi sebelumnya segera memenuhi hati setiap orang. Melihat Duan Chang jatuh dari langit, moral penduduk istana dewa perang pun tenggelam ke dasar lembah. Duan Chang dikalahkan. Benar-benar kerugian. Merayu. Rubah menangis dan angin menderu-deru. Momentum pedang yang kuat berkumpul seperti badai, dan langit dipenuhi kelopak seperti salju. Bayangan rubah cian, seperti jiwa iblis yang tiada taraf, menyelimuti langit di atas pusat kota. Pedang menodai dunia dengan embun beku. Suara mendesing. Teriakan pedang yang menggema mengguncang segala arah. Mata rubah pegunungan hijau, jiang-e, seperti bintang. Pedangnya menari-nari di udara, dan seberkas cahaya pedang yang seperti salju dan es melintas di langit. Bang, bahkan wilayah air dan wilayah bumi pun terpecah. Teriakan panik terdengar dan dua sosok terbang dalam keadaan menyedihkan sebelum jatuh ke tanah. Darah mengalir dari sudut mulutnya. Penatuasi dan Penatuasui dari istana dewa perang membelalakkan mata mereka, pupil mereka dipenuhi ketakutan. Dia telah mengalahkan dua ahli rilem Great Sein King dengan satu serangan pedang. Jun Jiange berdiri tegak di langit, menunjukkan momentum luar biasa dalam membunuh dunia. Pada saat yang sama, pemimpin sekte dari sekte Han Yun, Aura Su Yuan melonjak. Dia seperti dewa perang saat dia melambaikan Cloud Halbert di tangannya. Cahaya tajam membentuk pancaran berbentuk cincin dan melesat ke arah empat binatang buas beracun yang menerkam ke arah mereka dari segala arah. Pemecah langit. Ledakan. Merasa. Cahaya Dusling Halbert berbentuk cincin memunculkan kekuatan destruktif yang tampak seperti cincin bintang saat hancur. Bersamaan dengan serangkaian lolongan yang melengking dan melengking, cahaya Cloud Rising Halbert yang menghancurkan dunia menembus awan seperti aurora fajar, memotong kelabang, katak, kalajengking, dan laba-laba menjadi beberapa bagian pada saat yang bersamaan. Binatang buas yang dipotong-potong semuanya meledak menjadi awan asap biru. Kemudian, Su Yuan memanfaatkan situasi tersebut dan bangkit. Lengannya seperti memegang tombak petir saat dia mengayunkannya secara horizontal ke arah wanita dingin yang memegang kuali lima racun. Sepertinya kamu tidak akan bisa mengorbankan aku ke, blood cauldron, kamu hari ini. Suara bernada tinggi itu dipenuhi dengan rasa jijik. Ekspresi wanita itu berubah drastis. Mata segitiga dinginnya dipenuhi kepanikan. Angin dingin yang sekuat pedang bertiup ke arahnya. Bang! Dengan suara yang keras, Claude Halbert yang bergoyang dengan ribuan kemegahan ilahi menyapu di depan lawan. Seiring dengan kekuatan domain yang runtuh dalam sekejap, wanita itu langsung terlempar oleh kekuatan besar ini. Darah muncrat dari mulutnya dan kemudian menghantam dinding yang rusak. Reruntuhannya runtuh dan pecah, mengubur lawan di bawah reruntuhan. Transformasi ekstrim elemen caotik Di sisi lain, master sekte dari sekte bela diri, momentum sangat kuat dong Fang Hengzi bergetar ke segala arah. Bang! Bang! Kekuatan besar meledak di langit di atas pusat kota Istana Dewa Perang. Gelombang kejut yang sangat dahsyat mengguncang sungai langit. Kemudian, dua sosok dengan momentum kuat mundur. Ah! Suan Luan, tetua Istana Dewa Perang, tiba-tiba mengeluarkan setegup darah. Dia menutupi dadanya dengan tangannya dan menatap Dong Fang Hengzi yang aman dan sehat di depannya. Kamu kalah! Kata Timur Hengzi dengan dingin. Harus diakui bahwa kekalahan Duan Chang berdampak besar pada masyarakat Istana Dewa Perang. Baik itu sekelompok tetua tingkat tinggi atau banyak murid tingkat rendah, tanpa kecuali, semuanya mengalami gangguan mental. Dalam situasi seperti ini, jika tataran cita dan tataran cita seseorang runtuh, itu berarti kehancuran total, dan mereka akan kehilangan segalanya. Segera, tetua kedua dari klan kupu-kupu leluhur juga memanfaatkan situasi ini untuk mengalahkan tetua Istana Dewa Perang. Satu-satunya pembangkit tenaga listrik Great Saint King yang masih berjuang adalah lelaki tua berwajah galak di depan burung pipit api surgawi bersayap suci. Pekikan! Namun di saat berikutnya, langit dipenuhi dengan api suci, dan pusaran api merah seperti tornado mengalir turun. Boom! Angin dan guntur menusuk telinga, ombak yang berkobar menggemparkan bumi, membasahi wajah semua orang dan membakar semangat juang yang tinggi dari seluruh orang di sekte bela diri. Seolah-olah akhir dunia telah runtuh dan matahari yang mulia telah tiba. Dampak api yang mengerikan menyatu dan semuanya bergegas menuju lelaki tua Istana Dewa Perang. Wajah tua lelaki tua yang penuh ketakutan itu langsung terpantul oleh cahaya dan masih ada ketakutan di matanya yang kejam. Bas! Dalam sekejap, kobaran api langsung menelan lelaki tua itu. Ruang yang terdistorsi terus terkoyak, dan energi wilayah lelaki tua itu segera ditelan ke dalam lautan api. Energi wilayah yang sangat kuat. Apakah ini kekuatan dari burung pipit api surgawi bersayap suci? Seperti yang diharapkan dari klan iblis yang setenar rubah bukit hijau. Menyaksikan pemandangan ini, semua orang di dalam dan di luar Istana Dewa Perang terkejut. Dia baru saja memasuki panggung Great St. King, tapi dia sudah mampu membunuh pembangkit tenaga listrik di level yang sama. Keanggunan tak tertandingi yang ditunjukkan oleh burung gereja api surgawi bersayap suci membuat semua orang tercengang. Menyusul kekalahan Duan Chang dan beberapa pembangkit tenaga listrik Great St. King Stage, seluruh Istana Dewa Perang secara langsung menyebabkan kehancuran total. Itu seperti bendungan yang jebol karena banjir. Hal itu tidak dapat dihentikan sama sekali. Membunuh. Mengaum. Sekte Beladiri, Sekte Hanyun, Lembah Roh Fenix, Kota Kuda, Sekte Hujan Melonjak, dan pasukan sekutu lainnya bergabung. Serangan balik menyeluruh mulai bermunculan. Istana Dewa Perang benar-benar runtuh. Di tengah jeritan panik dan ketakutan yang tak terhitung jumlahnya, darah berceceran ke langit biru. Di dataran tengah. Dunia telah berubah total. Melihat pembantaian sepihak di kota, semua sekte dan kekuatan di luar Istana Dewa Perang, yang tidak ikut serta dalam pertempuran, semua merasakan ketakutan dan kegelisahan yang luar biasa. Takut. Dia benar-benar ketakutan. Istana Dewa Perang, penguasa Midland, runtuh begitu saja. Sebuah raksasa yang telah menduduki Midland selama ribuan tahun, diinjak-injak di bawah kaki seorang leluhur bela diri kecil. Bagi sekte dan kekuatan lain, ini merupakan pukulan berat. Dia benar-benar menang. Haha, senyum Wei Yan dari Istana Kaisar Agung sangat kaku. Tang Bufan dan Hu Bingyu juga terdiam. Apa yang terjadi di depan mereka sungguh mengejutkan. Sangat mengejutkan bahkan mereka tidak bisa tenang. Lin Yinghe dari Klan Lima Elemen menghela napas dalam-dalam. Alisnya dipenuhi dengan kerumitan yang tak terlukiskan. Melihat sosok muda yang berdiri di alun-alun pusat kota yang telah berubah menjadi reruntuhan, Lin Yinghe tanpa sadar menunjukkan senyuman tak berdaya. Kamu menang. Aku kalah. Pembantaian. Pembantaian. Darah membasahi tanah Istana Dewa Perang. Namun, yang digunakan bukanlah nyawa para penjajah ini, melainkan darah Istana Dewa Perang itu sendiri. Invasi dari semua pihak mulai memicu pembantaian yang sangat tragis. Istana Dewa Perang mulai bermandikan darah. Dewan Chang berlumuran darah. Wajahnya dipenuhi dengan kebencian dan kebencian yang mendalam. Dia tengkurap di reruntuhan, matanya hampir menyemburkan api. Kalian semua pantas mati, teriak Dewan Chang dengan keras. Begitu dia selesai berbicara, sosok dengan ekspresi acuh-ta'acuh perlahan muncul di depannya. Ku bilang, aku akan membunuhmu hari ini, brengsek. 1498. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Aku akan membunuhmu hari ini, bajingan. Chu Han berdiri di depan Dewan Chang dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Nada suaranya yang tenang tidak membawa gejolak emosi sedikitpun. Wajah yang terakhir dipenuhi dengan kebencian, dan matanya berkobar-kobar. Bunuh aku. Kamu terlalu naif. Tidak ada yang bisa membunuhku. Dewan Chang berteriak keras sambil berjuang untuk bangkit dari tanah. Wash. Begitu dia selesai berbicara, pedang dengan tanda kuno diarahkan ke kepala Dewan Chang. Menghadapi aura Chu Han yang sangat ganas dan tiada taranya, Dewan Chang terhuyung berdiri dan memperlihatkan senyuman sombong dan sinis. Hehehe, klan suci mata iblis, kan? Anda berani menyinggung kami, klan suci yang sunyi, dengan nasib buruk Anda. Berjuang. Mendengar kata-kata itu, Chu Han mengangkat alisnya. Apa katamu? Hahaha. Sebaiknya kau berlari lebih cepat. Dewan Chang tertawa lebih puas, bahkan sedikit gila. Lalu, dia mencibir dengan suara aneh. Oh, maaf, sudah terlambat. Dentang. Begitu suaranya turun, langit yang sudah kacau sekali lagi dipenuhi badai petir. Seolah badai akan datang, gelombang gelap melonjak dan nebula berkumpul. Seolah-olah sebuah batu kilangan besar melayang di atas istana perang. Aura seperti gunung runtuh, menyebabkan hati semua orang di bawah bergetar. Semua orang secara tidak sadar menghentikan pertempuran mereka. Ini. Dong Fang Hengzi, Su Yuan, Mei Zhang dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan mata, wajah mereka melonjak dengan kesungguhan. Orang-orang di luar istana perang juga terkejut. Aura ini adalah, Lin Yinghe dari klan lima elemen mengepalkan tinjunya dan tidak bisa menahan cemberut. Gemuruh. Saat badai menyatu, aura yang luas dan megah menyelimuti medan perang besar yang kacau balau di bawah. Di bawah tatapan neri yang tak terhitung jumlahnya, lebih dari sepuluh sosok dengan aura kuat tiba-tiba muncul di langit di atas istana perang. Hua. Tekanan yang tak terlihat menyembur keluar, dan orang-orang di bawah merasa seolah-olah mereka ditutupi oleh gelombang yang mengamuk, seolah-olah mereka sedang memikul beban yang berat. Selain cuhen dan rubah bukit hijau, Jun Jianghe, wajah orang lain menjadi pucat, dan tubuh mereka sedikit tenggelam. Kekacauan, klan suci, seru master roh lembah Phoenix, Mei Zhang. Dalam sekejap, suasana di dalam dan di luar istana dewa perang kembali berubah drastis. Semua sekte dan kekuatan utama tampak serius. Bahkan wajah Jun Jianghe yang sangat menawan dipenuhi dengan sedikit rasa dingin. Hahaha. Duan Chang menoleh ke belakang dan tertawa. Dia merentangkan tangannya dan menatap cuhen dan orang-orang di belakangnya dengan ekspresi mengejek. Kamu tidak bisa menang. Kamu tidak akan pernah menang. Di atas kekosongan, mata orang-orang dari klan suci hutan belantara desolate menjadi dingin. Orang yang memimpin adalah seorang pria parubaya yang tampak berusia tiga puluhan. Seluruh tubuhnya memancarkan arogansi yang mendominasi dan dingin yang jauh melampaui Duan Chang. Dia menatap istana dewa perang yang telah hancur menjadi reruntuhan, dan senyum mengejek muncul di wajahnya. Senyum ini. Itu membuat seseorang merinding dan membuat bulu kuduk berdiri. Apakah kamu membawa orang untuk melakukan ini? Pria itu menatap cuhen di bawah, dan matanya yang dingin seperti dua pedang tajam yang menusuk. Cuhen sedikit mengernyit, tapi dia tidak takut. Ini aku. Sangat bagus. Mulut pria parubaya itu bergerak-gerak, lalu rasa dingin dan paksaan yang membuat jantung berdebar-debar memenuhi udara. Dalam sekejap, ruang di mana cuhen berada menjadi sangat tidak nyaman, dan niat membunuh yang tersembunyi di bawah paksaan secara bertahap menjadi jelas. Ekspresi semua orang berubah. Namun, pada saat yang sama, langit di sisi lain bergemuruh, dan badai lain yang menghancurkan bumi berkumpul di langit di atas sembilan surga. Ini. Apa yang sedang terjadi? Wow. Lalu, ada aura kuat lainnya yang menghancurkan langit dan bumi. Di bawah tatapan takjub yang tak terhitung jumlahnya, cahaya cemerlang bersinar, dan kemudian lebih dari sepuluh sosok dengan temperamen luar biasa yang sama muncul di langit di atas istana Dewa Perang. Itu adalah klan Bintang Suci. Dan klan Suci Pembakaran Langit dan klan Suci Hutan Belantara Besar juga ada di sini. Ya Tuhan, hari ini hari apa? Aura kuat yang memenuhi langit dan bumi datang satu demi satu, dan membuat seseorang terengah-engah. Itu mereka, Balai Agung Kaisar Tang Bufan tercengang. Orang-orang yang datang tidak lain adalah Meng Siulin dari klan Suci Bintang, Dikyong dari klan Suci Pembakaran Langit, dan Liu Mian dari klan Suci Hutan Belantara Besar. Apa yang mereka lakukan di sini? Aku tidak tahu. Semua orang bingung dengan penampilan orang-orang ini saat ini. Terlebih lagi, dalam sehari, ada lima orang dengan batas garis keturunan terkuat dari badan Suci, yang membuat mereka semakin linglung. Sangat hidup, Dikyong dari klan Pembakaran Langit tersenyum tipis. Meng Siulin dari klan Suci Bintang menoleh untuk melihat orang-orang dari klan Suci Purbakala. Saudara Hua Wen juga ada di sini. Lama tidak bertemu, apa kabar? Melihat tiga klan Suci terkuat lainnya yang tiba-tiba muncul, pria parubaya dari klan Suci Purbakala, yang merupakan pemimpinnya, tampak lega. Dia berkata dengan dingin, apa yang kamu lakukan di sini? Meng Siulin tersenyum tipis, lalu menunjuk ke bawah dan berkata, kami menerima berita bahwa Istana Dewa Perang secara terbuka melanggar aturan pendaftaran Perang Suci. Setelah berakhirnya Perang Peringkat Winklut, mereka dipenuhi dengan kebencian dan mengabaikan aturan yang harus diambil. Balas dendam pada sekte bela diri. Beberapa dari kami datang untuk memverifikasinya. Wow! Begitu dia mengatakan itu, semua orang terkejut. Terutama Duan Chang dan yang lainnya, ekspresi mereka berubah. Huff! Hua Wen mencibir, mari kita lihat siapa yang membalas dendam pada siapa. Meng Siulin melirik ke medan perang tragis yang berantakan. Sepertinya sedikit berbeda dari yang kubayangkan. Tapi kita tidak bisa hanya melihat permukaannya saja, kan? Kemudian, Meng Siulin berkata dengan keras, saya ingin tahu siapa yang ingin mengatakan sesuatu. Semua orang saling memandang. Pemimpin sekte dari sekte bela diri, Dongfang Hengzi, berhenti sejenak dan menangkupkan tinjunya. Saya pemimpin sekte dari sekte bela diri, Dongfang Hengzi. Apa yang ingin Anda katakan? Meng Siulin bertanya. Setelah Perang Suci berakhir, Istana Dewa Perang secara langsung melanggar aturan dan secara terbuka membawa orang untuk menyerang sekte kami, ingin membunuh kami. Kami panik, dan demi penghidupan kami, kami tidak punya pilihan lain. Tetapi untuk mengumpulkan orang-orang untuk melawan. Apakah begitu? Meng Siulin melanjutkan. Omong kosong, Duan Chang membalas dengan kasar, kau lah yang memanfaatkan ketidaksiapan Istana Dewa Perang untuk menyerang dan menduduki sekte kami, dan sekarang kau masih berbicara omong kosong di sini. Huff. Istana Dewa Perang yang tidak tahu malu tidak ada bandingannya. Izinkan saya bertanya, Dimitlen, siapa yang berani menyinggung Istana Dewa Perang? Jika kami tidak dipaksa, bagaimana kami berani bertarung sampai mati? Dongfang Hengzi juga penuh amarah. Dia melambaikan tangannya dan berkata, siapapun Dimitlen bisa menjadi saksi. Siapa yang pertama kali melanggar peraturan? Siapa yang pertama kali menyerang sekte kita? Bahkan anak berusia tiga tahun pun mengetahui kebenarannya, dan Anda masih berani mengeluh. Kata-katanya yang penuh gairah langsung membuat Duan Chang terdiam. Mata orang-orang dari sekte Beladiri, sekte Han Yun, Lembah Roh Fenix, dan kekuatan lainnya semuanya memerah, dan darah mereka mendidih. Jika mereka tidak dipaksa menemui jalan buntu, siapa yang berani mempertaruhkan nyawa mereka dan menyerang Istana Dewa Perang? He he, sepertinya benar dan salahnya masalah ini sudah sangat jelas. Meng Siulin Smilet Lihli. Kemudian, dia menoleh untuk melihat orang-orang dari klan alam liar, Benar, kakak Hua Wen, mengapa kamu ada di sini? Apakah Anda di sini untuk menengahi? Mata Hua Wen menjadi dingin, dan dia menjawab sambil mencibir, karena kalian semua ada di sini, tidak masalah apakah aku menjadi penengah atau tidak. Tapi, aku bertanya-tanya, bagaimana kalian akan menghadapi Istana Dewa Perang? Ini bukan kesepakatan, paling-paling, kami akan menengahi. Setelah dia selesai berbicara, Meng Siulin melihat orang-orang di bawah. Menurut aturan, tidak peduli seberapa besar permusuhan antara peserta perang suci, hal itu tidak dapat dilakukan di dunia luar. Sebagai penguasa Midland, tindakan Istana Dewa Perang menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk membalas dendam pribadi sungguh memalukan. Namun, sisa-sisa sekte bela diri telah membunuh begitu banyak orang di Istana Dewa Perang, dan kedua belah pihak menderita kerugian. Jika memungkinkan, mengapa kita berdua tidak menghentikan perang? Hentikan perang, Hua Wen mendengus pelan, jadi, semua penduduk Istana Dewa Perang mati sia-sia hari ini. Tidak apa-apa jika mereka tidak ingin menghentikan perang. Kalau begitu biarkan mereka terus berperang, dan bertempur sampai mati. Lagipula ini adalah permusuhan antara kekuatan Midland. Diri. Meng Siulin mengucapkan dua kata ini dengan kekuatan ekstra. Itu sangat sederhana, ini adalah konflik antara sekte di Midland. Adapun orang luar lainnya, mereka tidak boleh terlibat. Menurutku juga bagus membiarkan mereka bertarung sampai mati, di kiong dari klan suci pembakaran surga menyeringai, aku hanya khawatir beberapa orang tidak akan terlalu senang dengan hal itu. Lagipula, selalu ada orang yang yang menindas yang lemah. Mendengar ini, wajah Hua Wen berubah sedikit jelek. Dia menghela nafas dalam-dalam. Seperti yang kamu katakan, ini adalah urusan internal sekte di Midland, dan kami tidak punya hak untuk ikut campur. Mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Terserah kamu, Meng Siulin dan yang lainnya. He he, kakak Hua Wen, kamu benar-benar menganggapku terlalu tinggi. Aku harus meminta pendapat dari sekte bela diri untuk ini. Bagaimanapun, merekalah yang menjadi korban, bukan. Setelah dia selesai berbicara, Meng Siulin mengalihkan pandangannya ke Chu Hen di bawah. Ini harusnya menjadi pemimpin. Chu Hen mengangkat kepalanya sedikit dan memandang pihak lain dengan tenang, tidak merendahkan atau sombong. Di kiong dari klan suci pembakaran surga dan liumian dari klan hutan belantara besar tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang, keduanya membaca keheranan di mata satu sama lain. Oh, Ratu Hen samar-samar familiar. Kami mohon maaf karena tidak dapat menghentikan sekte bela diri tepat waktu atas apa yang terjadi kali ini. Balas dendam melahirkan balas dendam, dan istana dewa perang telah kalah. Bisakah Anda menunjukkan belas kasihan dan tidak membunuh mereka semua? Nada suara Meng Siulin sangat lembut. Ada perasaan mudah didekati yang tak terlukiskan. Mendengar kata-kata pihak lain, permusuhan yang dipancarkan oleh orang-orang dari sekte bela diri secara bertahap merda. Hef, Hua Wen dari klan suci primitif mendengus dengan nada menghina. Chu Hen sedikit menyipitkan matanya dan segera menjawab, ada pun yang lainnya, saya bersedia berhenti. Tapi orang ini berhenti sejenak, mata Chu Hen yang dalam dan gelap langsung menyapu ke arah Duan Chang, kepala istana-istana dewa perang, yang tidak jauh di belakangnya. Saya pasti akan membunuhnya. Saat dia selesai berbicara, cahaya biru tua melintas di mata Chu Hen. Tubuh energi cahaya biru tiba-tiba muncul di telapak tangan kanannya. Bang! Dengan suara yang memekakan telinga, tanah di bagian dalam kota, yang telah berubah menjadi reruntuhan, sekali lagi runtuh dengan cepat. Tidak ada waktu untuk bereaksi. Lingkaran cahaya biru, seperti lingkaran cahaya bintang yang meledak, menyapu ke segala arah dan menyapu seluruh tempat. Ruang itu segera terpelintir dan robek, bersama dengan bebatuan yang tak terhitung jumlahnya yang telah berubah menjadi bubuk. Di bawah tatapan yang sangat terkejut, tekanan dan kekuatan robek yang sangat menakutkan semuanya menghantam tubuh Duan Chang. Ah! Ketakutan dan kepanikan yang luar biasa menutupi seluruh wajah Duan Chang. Organ dalamnya pecah, otot dan tulangnya patah, dan tubuhnya, yang telah menderita luka berat, ambruk dengan cara yang sangat berlebihan. Bang! Darah berceceran dan pecahan tulang beterbangan kemana-mana. Di bawah pupil yang sangat berkontraksi, tubuh Duan Chang langsung meledak menjadi awan kabut darah, dan organ dalamnya yang rusak berceceran di mana-mana. Hari ini dua malam, aku sangat lelah. Seribu empat ratus sembilan puluh sembilan. Sedangkan yang lainnya, aku rela melepaskannya. Tapi orang ini, aku harus membunuhnya. Bang! Gemuruh yang sangat keras langsung menyerang gendang telinga semua orang, bersamaan dengan kekuatan penghancur yang sangat dahsyat. Lingkaran cahaya biru tak terbatas muncul dari pusat kota bagian dalam istana dewa pertempuran seperti meteor. Kekuatan robekan yang tak ada habisnya memutar ruang dan mengguncang hati dan jiwa semua orang. Beraninya kamu, Hua Wen dari suku suci hutan belantara berteriak. Melihat Duan Chang, yang langsung hancur berkeping-keping, semua orang yang hadir memasang ekspresi terkejut di wajah mereka. Debu mengendap dan gelombang udara menyebar ke seluruh langit. Perubahan mendadak ini mengejutkan pandangan dan pikiran semua orang. Bahkan Meng Siulin dari suku suci bintang, Dikiong dari klan pembakaran langit, Liu Mian dari suku suci hutan belantara dan yang lainnya tidak dapat bereaksi tepat waktu. Tidak ada yang mengira bahwa Chu Hen akan sangat menentukan dalam pembunuhannya. Tidak ada ruang bagi siapapun untuk bereaksi sama sekali. Belum lagi waktu untuk menghentikannya. Wow! Langit dan bumi bergetar dan segalanya berguncang. Alun-alun bagian dalam kota, yang sudah berupa reruntuhan, memiliki kawah besar yang lebarnya lebih dari seratus kaki. Di dalam kawah. Saat itu, hanya Chu Hen yang berdiri di kawah. Aura Duan Chang tidak bisa dirasakan sama sekali. Dengan kata lain, serangan Chu Hen tidak hanya menghancurkan tubuh fisik Duan Chang, tetapi juga memusnahkan jiwa suci istana ungu milik Duan Chang. Benar-benar terbunuh. Dia tidak memberi Duan Chang kesempatan untuk hidup. Sedikit kejam, Meng Siulin dari suku bintang suci menggelengkan kepalanya dan menghela nafas tanpa daya. Dia memang kejam. Dikiong dari klan pembakaran langit juga menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Di sisi lain, Hua Wen dan anggota suku suci hutan belantara lainnya terbakar amarah. Mata mereka dipenuhi keganasan. Mereka ingin mencabut semua urat dan tulang Chu Hen. Beraninya kamu membunuhnya. Hua Wen berkata dengan sengit. Kenapa aku tidak berani? Chu Hen tidak takut sedikitpun. Di dalam mata dinginnya yang dalam dan suram, ada jejak cahaya ungu. Chu Hen tidak akan mengampuni nyawa Duan Chang bagaimanapun caranya. Mengesampingkan segalanya, hanya berdasarkan masalah, Si Lan, Chu Hen punya alasan mutlak untuk mengambil nyawanya. Berdengung Kekuatan tak terlihat yang meluap dari keduanya berpotongan di kehampaan, menyebabkan sembilan langit bergetar. Lalu, Hua Wen tersenyum. Senyuman sinisnya dipenuhi dengan rasa dingin. Bagus sekali. Masa depan masih panjang. Hari ini, saya mengucapkan selamat kepada Anda karena telah merobohkan Istana Dewa Perang. Saya berharap gunung-gunung tidak pernah berubah, dan sungai-sungai tidak pernah berhenti mengalir. Kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Selamat. Sampai nanti, dia mengucapkan kata-kata ini dengan kekuatan ekstra. Rasanya seperti pisau tajam menusuk gendang telinga semua orang. Begitu dia selesai berbicara, Hua Wen dengan dingin menatap Meng Siulin, di Kiong, dan yang lainnya sebelum dia berteriak dengan suara yang dalam. Ayo pergi. Hua. Cahaya itu berkelap-kelip dan berkelap-kelip di langit. Seiring dengan ruang yang terdistorsi, semua orang dari klan Suci Pur bakala menghilang dari kehampaan dalam sekejap. Begitu Hua Wen pergi, semua orang dari Istana Dewa Perang sepertinya telah jatuh ke dalam jurang kutukan abadi. Kegelapan tak berujung dengan cepat menyelimuti hati setiap orang. Saat Duan Chang meninggal, Istana Dewa Perang tidak perlu lagi terus mendukung klan Suci Pur bakala. Orang-orang yang tersisa tidak memiliki keinginan untuk berperang sama sekali. Mengalahkan. Kekalahan total. Itu benar-benar kekalahan telak. Mereka telah dikalahkan sepenuhnya. Melihat Hua Wen dan yang lainnya pergi dengan marah, Meng Siulin dan yang lainnya saling memandang tanpa daya. Hari ini, permusuhan antara mereka dan klan Suci Pur bakala telah terbentuk. Lagi pula, tidak ada yang menyangka Chu Hen bertekad membunuh Duan Chang. Karena Duan Chang sudah mati, tidak perlu membunuh orang lain, kan? Meng Siulin memandang Chu Hen dengan makna yang dalam dan berkata. Chu Hen sedikit mengangguk, tetapi tidak membuka mulut untuk mengatakan apapun. Meng Siulin juga tidak berniat tinggal di sini lebih lama lagi. Ayo pergi. Ya, ini bukan giliran kita untuk membereskan semuanya di sini, jawab Liu Mian dari klan Suci Hutan Belantara Besar. Segera setelah itu, orang-orang dari tiga klan Suci juga memutar ruang surga ke-9 dan menghilang ke langit dalam badai yang kacau. Situasi Seolah-olah mereka telah kembali ke titik awal. Mereka mengira kedatangan klan Suci Pur bakala akan melenyapkan, penjajah, Istana Dewa Perang. Namun, kemunculan tiga klan Suci lainnya yang tepat waktu juga menyebabkan masalah ini kembali ke level pertarungan antar sekte di Midland. Kematian Duan Chang secara langsung menyebabkan orang-orang yang tersisa di Istana Dewa Perang kehilangan keinginan untuk melawan. Keputus asaan besar memenuhi setiap wajah mereka. Sekte Beladiri, Sekte Hanyun, dan Lembah Roh Fenix juga memusatkan perhatian mereka pada Cuhen. Sejujurnya, situasinya telah berubah. Selama pihak lain memberi perintah, Istana Dewa Perang akan musnah. Semua orang di dalam dan di luar Istana Dewa Perang dipenuhi rasa takut. Tak satupun dari mereka yang berani bernapas terlalu keras. Cuhen menghela nafas panjang. Dia memandangi langit yang luas dan memejamkan mata. Segera setelah itu, dia membuka matanya dan tatapannya menjadi dingin. Jangan biarkan aku melihat kalian lagi. Kalian semua, enyahlah. Enyahlah. Momentum yang menggelegar itu seperti keagungan seorang kaisar yang memaafkan rakyatnya. Mengaum. Pekikan. Dalam sekejap, binatang-binatang itu meraung ke langit, seperti genderang perang yang mengumumkan kemenangan. Pada saat ini, pertahanan semua orang yang selamat di Istana Dewa Perang telah runtuh. Mata semua orang redup tanpa cahaya apapun. Mereka seperti anjing liar yang ditinggalkan, meninggalkan senjatanya dan melarikan diri. Ledakan. Gemuruh. Di dalam dan di luar Istana Dewa Perang, asap mengepul dari segala arah dan api perang mencapai langit. Kerumunan yang panik melarikan diri ke segala arah, seolah-olah mereka takut Cuhen akan berubah pikiran kapan saja. Orang-orang dari Sekte Beladiri, Sekte Han Yun, dan Lembah Roh Phoenix semuanya berlumuran darah. Mereka saling memandang dan memandang teman mereka. Semuanya merasa lega dan bersemangat. Kami menang, Gumam Kiyu Singyi pelan. Kami menang, U Yan berteriak keras. Setelah itu, teriakan dan teriakan bergema di langit di atas Istana Dewa Perang. Hidup Sekte Beladiri, Sekte Han Yun menang. Hidup Lembah Roh Phoenix. Satu pihak dikalahkan dan melarikan diri. Sisi lain bersorak. Horse City, Flying Rainsack, dan Sekte Tingkat Menengah lainnya juga bersemangat. Murid yang tak terhitung jumlahnya berlutut di tanah dan berteriak. Beberapa bahkan berlutut dan menangis. Hahaha, air mata Tuan Kota Kuda Luofan mengalir di pipinya. Mata Han Kiyu dari Sekte Flying Rain juga memerah. Tidak ada yang bisa memahami perasaan mereka saat ini. Mereka telah diintimidasi oleh Soaring Cloud Sek selama ratusan tahun. Mereka menderita penghinaan setiap hari. Sekarang setelah Soaring Cloud Sek hilang dan mereka menginjak wilayah Istana Dewa Perang, mereka bahkan tidak berani memimpikannya kegembiraan seperti ini. Hahaha, jadi bagaimana kalau itu Istana Dewa Perang? Kamu masih diinjak olehku, Mu Feng. Mu Feng mengayunkan pedang iblis Buddha, sangat bersemangat. Cek, apa kamu punya rasa malu? Apa hubungannya denganmu? Jika saya tidak menyelamatkan Anda, Anda mungkin berada di jembatan ketidakberdayaan. Hahaha, baiklah, baiklah, aku berhutang budi padamu. Itu lebih seperti itu. Di luar Istana Dewa Perang. Istana Kaisar Agung, Klan Suci Lima Elemen, Kota Embun Beku Angin, dan kekuatan lainnya menyaksikan pertempuran dengan perasaan yang rumit. Pertempuran ini. Dari awal hingga akhir, mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri, tanpa melewatkan satu detail pun. Namun hasilnya di luar dugaan semua orang. Pertempuran yang luar biasa, situ hanya, penguasa Kota Muda Kota Angin Embun Beku Bergumam, banyak kekuatan yang seharusnya menyesal sekarang. Di belakangnya, wajah Situya pucat pasi. Dia sangat terkejut dengan pemandangan di depannya. Tubuh murid iblis suci, tampaknya kematian Yan Yuantu bukanlah sesuatu yang tidak pantas. Tang Bufan, Istana Kaisar Agung, bergumam sambil menggelengkan kepalanya. Demitlen, kali ini, perubahan besar benar-benar akan terjadi. Itu sungguh mengejutkan. Hasil ini sangat tidak terduga. Ruangan itu sedikit terpelintir seperti riak di air. Di menara awan yang megah, Meng Siulin dari Klan Suci Bintang mendarat di koridor panjang menara seperti hantu. Di sisi koridor panjang, seorang wanita muda cantik diam-diam memandangi medan perang yang kacau di depannya. Wah, kamu tidak memakai masker hari ini. Kamu seharusnya melakukan ini sejak lama, kalau tidak, wajah cantikmu akan sia-sia. Meng Siulin mengangkat alisnya dan menunjukkan senyuman cerah. Wanita itu tidak berkata apa-apa, hanya melihat ke depan dengan mata indah bunga persiknya. Terakhir kali, kamu pergi ke perbatasan penjara darah untuk menyelamatkannya. Meng Siulin bertanya. Iya, jawab Bai Kiyanyu. Kamu tidak tahu kalau dia berasal dari klan murid iblis, kan? Bai Kiyanyu tidak menjawab, tapi sepertinya ada riak di matanya yang jernih. Kejutan melintas di mata Meng Siulin, lalu dia tersenyum dan berkata, sungguh jarang. Nona muda Bai dari klan Suci bermata Suci sebenarnya membantu orang asing. Sangat jelas bahwa setelah wajib militer perang Suci berakhir, Meng Siulin telah menyelidiki latar belakang Cuhen. Namun yang mengejutkan Meng Siulin adalah bahwa Cuhen berasal dari wilayah timur, dan masih menjadi murid baru dari Sekte Beladiri. Bagaimanapun, Sekte Beladiri belum mulai merekrut murid baru. Dan Bai Kiyanyu, yang belum pernah ke wilayah timur, pasti tidak mengenal Cuhen sebelumnya. Jadi ini membuat Meng Siulin semakin bingung. Tidak bisakah kamu memberitahuku? Bagimu, aku bahkan menyinggung suku Suci Primitif. Kali ini, aku berhutang budi padamu, kata Bai Kiyanyu dengan tenang. Wah, itu tidak perlu. Saya hanya bercanda. Sebelum Meng Siulin menyelesaikan kata-katanya, ruang di sekitar Bai Kiyanyu telah menunjukkan distorsi seperti mimpi, dan kemudian seperti riak di permukaan air, dia menghilang di tempat. Sungguh, terlalu dingin. Meng Siulin merentangkan tangannya dan mengangkat bahu. Kemudian, matanya beralih ke medan perang yang dipenuhi asap, dan mata Meng Siulin sedikit melonjak. Apa hubungan mereka? Kedua klan suci ini bersatu, sungguh membuat penasaran. Seribu lima ratus. Angin dan awan naik, dan langit tertutup es dalam semalam. Dataran tengah. Lebih dari sebulan setelah berakhirnya perang suci, akhirnya terjadi perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika hasil dari kompetisi pemeringkatan di Chaos Devil Domain adalah tanah longsor dan tsunami di Midland, maka perubahan ini pasti merupakan kehancuran hari kiamat. Badai dahsyat yang melanda Midland menyerang setiap area dalam waktu singkat. Istana Dewa Perang hancur menjadi reruntuhan dalam sehari. Sekte bela diri bergandengan tangan dengan lembah roh Phoenix, klan Han Yun memimpin sekolah hujan terbang, kota kuda, dan kekuatan lainnya, dan langsung membunuh seluruh Istana Dewa Perang. Pemimpin Istana Dewa Perang, Duan Chang, tewas di tangan Chu Han. Sepotong demi sepotong berita menyebar seperti guntur yang memekatkan telinga, dan mengguncang berbagai sekte hingga mereka panik, gelisah, dan ketakutan yang ekstrim. Tuhanku, Istana Dewa Perang kalah. Dan mereka kalah telak. Apakah sekte bela diri begitu menakutkan? Sekte ini dulunya menduduki peringkat terbawah dari kekuatan kelas 1. Bahkan Istana Matahari yang mendalam dan pavilion pengumpulan surga jauh lebih kuat daripada sekte bela diri, bukan. Bukan sekte bela diri yang menakutkan. Tapi Chu Han lah yang menakutkan. Kamu tidak melihatnya dengan mata kepalamu sendiri, Raja Suci Agung Tahap Fana bahkan tidak bisa mengambil satu gerakan pun darinya. Benar? Pada akhirnya, Duan Chang menggunakan kartu truf yang telah dia sembunyikan selama bertahun-tahun. Kartu truf apa? Sepuluh garis darah paling kuat, tubuh Suci Primitif. Ya Tuhan, Duan Chang berasal dari klan Suci Primitif. Chu Han itu tidak mati. Saya pikir dia pasti sudah mati, tapi saya tidak pernah berpikir bahwa Chu Han memiliki sepasang mata yang begitu menakutkan. Malam itu. Ini ditakdirkan untuk menjadi malam tanpa tidur. Tidak ada yang ingat kekuatan Duan Chang yang menggemparkan dunia. Dunia hanya mengingat sepasang mata ungu seperti Dewa Iblis itu. Persaingan sepuluh badan suci yang paling kuat. Konfrontasi langsung ini. Mata Iblis Bintang 7 milik Chu Han dengan kuat menekan kekuatan Suci Duan Chang. Bagi mereka yang melihat sepasang mata itu, rasanya seperti mimpi buruk yang berkepanjangan, mengganggu pikiran mereka. Kali ini, sepertinya tebakanku salah. Klan Suci 5 Elemen. Lelaki tua dengan tongkat itu masih berdiri di depan pintu, menatap ke langit dengan matanya yang berlumpur. Di belakangnya, Lin Yinghe tersenyum tipis. Dia tampak agak santai. Jadi tetua agung juga membuat kesalahan. Meskipun sayang sekali aku tidak bisa berpartisipasi dalam aliansi sekte bela diri, menurutku tidak ada ruginya melihat ekspresi tetua agung. Orang tua itu tidak menjawab. Dia terus menatap langit yang suram. Sepertinya langit di Midland menjadi lebih gelap. Ya, karena dunia akan berubah. Lin Yinghe menjawab dengan suara yang dalam. Tidak ada yang optimis dengan hasilnya. Tapi itu menjadi hasil akhir. Ketika berita kehancuran Istana Dewa Perang menyebar ke seluruh Midland, orang-orang tidak punya pilihan selain menerima kenyataan sulit ini. Monster raksasa ini, yang menempati sebagian Midland, akhirnya tumbang. Setiap sekte dan sekte. Hatinya gemetar ketakutan. Terutama sekte dan kekuatan yang terburu-buru memutuskan hubungan dengan sekte seni bela diri, mereka semua tercengang. Mereka yang mengejek sekte seni bela diri karena melebih-lebihkan diri mereka sendiri semuanya ditampar wajahnya. Ada pun Istana Matahari yang mendalam, pavilion pengumpulan Cakrawala, dan sekte lain yang memiliki konflik dengan sekte seni bela diri, mereka semua ketakutan. Sekte seni bela diri. Itu seperti sambaran petir yang menembus bebatuan dan menghantam, menjungkir balikan Istana Dewa Perang. Klan Suci Guntur. Aula yang mewah dan megah itu sunyi. Semua orang diam. Wajah semua orang dipenuhi rasa dingin. Itu mata iblis, pria tua yang duduk di aula utama mengepalkan tangan kanannya. Dengan keras, cangkir porselen di tangannya langsung meledak menjadi tumpukan bubuk. Mendengar dua kata, mata iblis, rasa dingin di mata semua orang semakin meningkat. Hal-hal tak berguna dari Istana Dewa Perang. Aku tidak menyangka mereka akan kalah telak. Untungnya, kami, klan Sein Guntur, tidak ikut campur. Jika kita melakukan intervensi, hasilnya tidak pasti. Kita hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena terlalu mempercayai Istana Dewa Perang. Biasanya, kebencian klan Sein Guntur terhadap sekte seni bela diri dan Cuh Hen tidak kalah dengan kebencian Istana Dewa Perang. Tapi kali ini, klan Sein Guntur tidak berpartisipasi dalam perang ini. Terutama karena mereka terlalu mempercayai kekuatan Istana Dewa Perang. Tanpa klan Sein Guntur, sekte seni bela diri tidak bisa lepas dari nasib kehancuran. Karena Istana Dewa Perang telah menghancurkan sekte seni bela diri dengan kekuatan mereka, klan Sein Guntur hanya bisa berdiam diri dan menonton. Mereka juga bisa menyelamatkan mukanya dan terhindar dari tuduhan melanggar aturan perang suci. Siapa sangka? Begitu saja, Istana Dewa Perang ditembus oleh tombak sekte seni bela diri. Pada awalnya, perbedaan jumlah Raja Suci Agung di kedua sisi lebih dari dua kali lipat. Dengan perbedaan kekuatan seperti itu, klan Sein Guntur dikalahkan oleh Cuh Hen. Bagaimana ini tidak membuat klan Sein Guntur marah? Mereka mengertakkan gigi karena kebencian. Setelah perang ini, sekte seni bela diri tidak akan bisa dihentikan di Midland. Meskipun klan Sein Guntur tidak khawatir bahwa sekte seni bela diri akan melakukan apapun terhadap mereka. Kekalahan telak Istana Dewa Perang masih menjijikan. Setelah hening beberapa saat, orang tua yang duduk di atas tahta berkata dengan dingin, kirim seseorang untuk menemukan Tandarkun. Hanya Guntur mendengar dua kata ini, sudut mata semua orang menyipit. Bayangan sosok yang dingin dan garang setajam es muncul di benak setiap orang. Di sisi utara Istana Dewa Perang, ada sebuah kota yang megah. Ini adalah kota kuno dengan sejarah panjang. Meski tembok kota telah beberapa kali direnovasi, aura yang dipancarkannya masih primitif dan kuno. Chu Hen, Dongfang Hengzi, Su Yuan, Mei Zhang dan yang lainnya berdiri di tembok kota. Di depan mereka ada reruntuhan sisa perang. Istana Dewa Perang yang megah dan mewah telah menjadi kota hantu. Apalagi setelah penonton pergi, memberikan perasaan yang tak terlukiskan. Saya tidak pernah menyangka suatu hari nanti, saya akan bisa menginjakan kaki di tanah Istana Dewa Perang. Mata Su Yuan masih tergerak. Semua ini tampak seperti mimpi baginya. Ambisi mula yang membantumu, jawab Chu Hen. Su Yuan tersenyum, tapi kali ini aku mempertaruhkan nyawaku. Selamat, kalian telah memenangkan taruhan. Jelas sekali kalianlah yang memiliki ambisi tersebut, namun kalian membuat orang tua seperti saya menerima pukulan tersebut. Kepada siapa saya akan mengadu, kata Mei Zhang dengan nada agak tidak senang. Sebelumnya, dia dikepung oleh tiga pembangkit tenaga listrik Great Saint King Rilem di Istana Dewa Perang dan menderita beberapa serangan telapak tangan yang kuat. Jika bukan karena kedatangan Jun Ji Ange yang tepat waktu, dia mungkin sudah mati. Yang lain tersenyum. Dong Fang, sudah waktunya kamu menyerahkan posisimu, kan? Kata Su Yuan. Dong Fang Hengzi mengangkat alisnya yang tebal, itulah yang kupikirkan. Mengapa ketiga sekte tidak bergabung? Bangun aliansi besar. Kalau begitu kita harus memilih seorang pemimpin. Apakah ada kebutuhan untuk memilih? Menerima tatapan semua orang, Cu Hen mengangkat alisnya dan berkata, saya tidak ingin menjadi pemimpin, saya masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Benar-benar, Su Yuan sedikit kecewa. Jika bukan karena pemimpin sekte, saya kira saya bahkan tidak akan berpartisipasi dalam Perang Suci. Nominasikan saja, kamu tidak perlu mengaturnya, kata Dong Fang Hengzi. Cu Hen ragu-ragu sejenak dan hanya tersenyum. Setelah jeda sebentar, Dong Fang Hengzi mengatakan sesuatu dengan nada yang dalam. Saya sangat bingung. Hah, Cu Hen tercengang.